Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah yang akan dikaji Ada objeknya Atau yang disebut dengan ontologi Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya Dengan menggunakan metode apa Itu namanya epistemologi Dan apa manfaat dari penelitian Akan kita lakukan itu adalah aksiologi Ini gaya berpikir Saya lewatin alur berpikir Lebih untuk Kemudian masuk ke ciri ilmiah Jadi ciri ilmiah itu Losada Logis, objektif, sistematis, andal, dirancang Atau direncanakan Kemudian akumulatif Nah ini yang sangat basic Yang kalian harus paham dalam Mata kuliah, metode penelitian Nah ini yang tadi saya sampaikan Jadi ada lima hal Yang harus kalian hafal Yang harus kalian pahami Jadi dari dasar penelitian itu Kemudian objeknya Bagaimana menyelesaikannya, manfaatnya apa Kemudian ciri ilmiah itu Apa yang harus diingin Yang harus dihafal Nah ini jenis penelitian Jadi ada penelitian dasar Ada penelitian terapan Jadi kalau kalian ketika mendengar Ada penelitian dasar itu apa Kemudian terapan itu apa Setidaknya itu udah tahu ya Jadi biasanya yang basic-basic itu Seperti biologi, kimia Itu adalah yang basic Kalau terapan itu banyak hal Seperti untuk yang Pengembangan-pengembangan Dari penelitian dasar tersebut Jadi untuk memecahkan masalah Yang ada di dalam kehidupan Kemudian jenis Apa namanya penelitian Kebanyakan kita menggunakan penelitiannya adalah survey Kalau untuk Apa ya Seperti kulinar dan Yang lainnya itu kebanyakan dia eksperimen Jadi lebih kepada Mereka melakukan percobaan Kemudian melakukan kontrol yang ketat terhadap variable bebasnya Kemudian kita banyak menggunakan penelitiannya deskriptif Dan jarang kita menggunakan komperatif Atau membandingkan variable-variable penelitiannya Dan kebanyakan juga di pariwisata ini Ada juga asosiatif Jadi dia untuk mengetahui hubungan Atau pengaruh itu paling banyak Dan paling banyak itu Mungkin ada sekitar 50% ya Dari mahasiswa S2 di pariwisata Yang saya bimbing dan saya uji Itu lebih kepada asosiatif Dan ingin tahu hubungan Atau pengaruhnya Dua variable atau lebih Ini sudah pada tahu bagaimana Deduktif, induktif Jadi deduktif itu berpikirnya secara Global Kemudian mengerucut kepada Apa namanya Hal yang ingin kita Keliti Sedangkan Induktif itu dari yang khusus Ke global Jadi kebalikannya Dan Ini perbedaan wilayah Dari kuantitatif Dan kualitatif Sebenarnya kuantitatif itu Lebih luas Variable komplek Berada di permukaan Jadi dia enggak deep Mempersoalkan frekuensi Mempertanyakan masalah Pengukuran yang jelas Alat ukuran statistik Dan perekam datanya ada Sedangkan kualitatif itu Lebih sebenarnya wilayah yang sempit Variable yang sederhana Rumitnya itu dalam konten Tapi deep masuk ke dalam Persoalnya banget Dan lebih banyak pada Persoalan sosial Biasanya Mempersoalkan makna Mempertanyakan fenomena Pengukurannya rumit Alat ukurnya peneliti sendiri yang buat Nah perekam datanya itu Peneliti Atau alat Ini yang kemarin kita udah bahas Langkah-langkah dalam penelitian itu Harus rumusan masalahnya dulu Diketahui Dicari Dirumuskan Baru nanti kita menetapkan tujuan Baru nanti bisa penyusunan Pinjam pustaka Rumusan hipotesis Baru masuk ke Bak tiga dan bak empatnya Hingga kesimpulan Jadi Bagaimana mendapatkan masalah itu Bisa dari observasi awal Kemudian tahu ada masalah Kemudian observasi lanjutan Hipotesis Kemudian melakukan pembuktian Melalui penelitian Dan penyusunan tesis Atau teori Dan cara pembuatan lapar belakang Kemarin udah diajarkan Bagaimana caranya Dengan membuat Pertanyaan apa Kalimat pertanyaan Setiap Variablenya Jadi mengapa-mengapanya Yang harus Dijawab Kemudian masalah Rumusan masalah Masalah itu adalah Heart of the research Jadi harus ada Bagi yang Yang tidak membuat Rumusan masalah Langsung pertanyaan penelitian Nilainya pasti kurang Ada beberapa Banyak Mahasiswa Membuat UTS Langsung pertanyaan penelitian Kemudian Syarat pertamanya itu Dia harus clear Jadi Masalah itu apa Kalau ditanya dalam Ujian tesis Apa sih yang dikatakan Masalah penelitian Jadi adanya gap Antara Kenyataan Atau fakta Dengan yang Seharusnya Seharusnya itu apa Misalnya Peraturan perundangan Terus Keharusan dari Kondisi Yang sebenarnya Untuk menuju Pariwisata bertanjutan Kalau di pariwisata Nah jadi Untuk menentukan Suatu penelitian Itu beda Dengan yang lainnya Itu bisa dilihat Dari rumusan masalah Walaupun judulnya sama Belum tentu Rumusan masalahnya sama Nah ini tadi Yang saya sampaikan Dan ini Harus dihafal Dihafal Dan dipahami Jadi Masalah penelitian Itu adalah Kesenjangan Antara teori Dengan fakta Yang dijumpai Di observasi Atau antara fakta Kenyataan di lapangan Dengan yang seharusnya Seperti Peraturan perundangan Dan lain-lainnya Nah jadi Besar kecilnya masalah Itu tergantung Dari konsen penelitian Nah apa yang dimaksud Dengan konsen penelitian itu Ini yang kita Masukkan dia Kedalam pertanyaan penelitian Kalau masalahnya luas Nggak mungkin Kalian mau Nyelesaikan semuanya Gitu Nah ini yang Kita sebut Di Fokus penelitiannya Itu ada Di pertanyaan penelitian Harus ada rumusan masalahnya dulu Baru disusun Pertanyaan penelitian Bagaimana sih Signifikan dari Masalah penelitian itu Karena dia Kalau Nggak ada rumusan masalah Maka kalian akan Menyusun kerangka Prioritiknya Seperti apa Kemudian Itu juga Makanya ada Pertanyaan penelitian Itu kalian akan Menyusun hipotesis Hipotesis adalah Jawaban sementara Dari pertanyaan penelitian Nah Jadi kemudian Kalian juga akan Mengetahui Akhir dari perjalanannya Kalian Lancar atau enggak Kalau masalah penelitian Yang diambil Terlalu luas Terlalu besar Pasti Nggak akan lancar Nah untuk Mengetahui Atau Mengkonfirmasi Ketepatan judul Dari Dan tujuan Dari penelitian Nah itu kenapa Ada Arus ada Rumusan masalah Kemudian Mengetahui Seberapa besar Bobot dan Orisinal penelitian Ini Ini hal yang Paling penting Ini banyak ya Rumusan masalah Yang baik Gimana Ini udah kita Apa namanya Udah kita Saya jelasin Beberapa kali Dalam dan Saya selalu mengulang Dari awal Nah ini contoh Yang kemarin Bagaimana cara Membuat Rumusan masalah Jadi Misalnya Rendahnya Belum optimalnya Nah jadi Ini adalah beberapa Contoh Yang udah Saya share Ke Teman-teman semua ya Kemudian Tujuan penelitian Nah dalam membuat Tujuan penelitian Ini berkaitan dengan Pertanyaan penelitian Pertanyaan penelitian Itu harus ilmiah Semuanya Nah itu yang harus Dilihat Nah untuk Tujuan penelitian Karena nanti Itu akan membantu Merumuskan metode Apa yang digunakan Yang tepat Untuk Untuk membantu Dalam Menyelesaikan Penelitian tersebut Jadi Harus juga Pertanyaan penelitiannya Itu ilmiah Nah ini Udah kita bahas juga ya Tujuan penelitian Ini langkah-langkahnya Jadi dari Rumusan masalah Kumpulkan jenis-jenis Perpustakaan yang sejenis Yang udah saya sampaikan Setiap variabelnya Dikumpulkan Paper-papernya Kemudian dikelompokkan Sesuai dengan variabelnya Dibuat tabel ringkasannya Nah kemudian disusunlah Kagraf-pagrafnya Nah ini penting Nanti kalau dalam Pembahasan Kalian akan menggunakan Dari Paper-paper Yang sudah ada Yang kalian kumpulkan Yang sudah di-review Yang ini Yang saya Buat Yang sudah saya sampaikan Kemudian kita masuk Ke bab dua Di bab dua itu Adalah Tingjauan Kepustakaan Kalian bisa langsung Nanti membuatnya Dalam bentuk Teori-teori besar Apa saja Yang akan kalian gunakan Ini contoh punya saya Judulnya Harmonisasi ruang Antara konservasi Dan produksi Jadi saya Tujuannya adalah Untuk melakukan Adanya pengelolaan Konservasi yang berkelanjutan Ini adalah teori Yang saya gunakan Dalam teori ini Yang saya gunakan Juga adalah Pengelolaan Kawasan konservasi Dan ekosistemnya Yang tentunya Didukung oleh Teori-teori Tentang daya dukung Daya dukung Masyarakat Ekosistem Utan produksi Yang juga Dibutuhkan teori Untuk penataan Karena bicaranya Adalah harmonisasi ruang Perlu penataan ruang Berbasis ekosistem Jadi secara singkatnya Gambarnya Gambar untuk Rangka teoretik Itu adalah seperti gini Itu secara sederhana Kemudian kalian akan Mengetahui Posisi penelitian Kalian itu dimana Itu dari paper-paper Yang tadi Udah kalian review Jadi misalnya Kalau saya Variable-nya ada 1, 2, 3, 4 Nah saya tahu Posisi saya dimana Ini bicara Topiknya Siapa aja yang bicara Yang telah melakukan Hal yang mirip Dengan punya saya Kemudian Kerangka berpikir Kerangka berpikir Adalah Kerangka berpikir Peneliti Jadi kalian yang menentukan Dari mana kalian Akan memulai Penelitiannya Apa kalian Melangsung Mengambil data Primer sekundar dulu Kemudian akan kalian Olah untuk Tujuan 1 Tujuan 2 Misalnya Sampai ke tujuan 3 Misalnya kayak gitu Itu adalah Ini kerangka pikir Peneliti Sedangkan kerangka Konsep Itu bagian yang Hubungan antara Variable Jadi antara Variable 1 Dengan yang lain Seperti apa Hubungannya Karena tujuan saya Disini adalah Untuk pengelolaan Kawasan konservasi Yang berkelanjutan Maka variablenya Ada 5 Yang saya butuhkan Ini Merupakan Kota ini Sebenarnya bisa Dihilangkan Kalau kalian langsung Masuk ke Variable Tapi saya membuat Ini Apa sih yang Mendasari saya Sehingga membuat Variable-variable ini Ini saya membuatnya Disini Jadi ada Kebijakan-kebijakan Yang menurut saya Disharmonis Sehingga Itulah Menyebabkan Adanya Ketidakberlanjutan Dalam suatu Kawasan Sehingga saya Membuatnya Seperti ini Nah kemudian Kemarin juga Sudah masuk Ke tata cara Penulisan Kita menggunakan Tata cara penulisan Harvestile Atau mirip dengan EPA Nah penulisannya Sebaiknya S2 itu adalah Citasi Citasi itu apa Kalian mengambilnya Dengan menyimpulkan Dengan bahasa sendiri Jadi jangan Copy paste Copy paste Kalau copy paste Copy paste Itu antar paragraf Pasti tidak nyambung Jadi kalian harus Membahasakannya sendiri Nah cara penulisan Seperti ini Misalnya Rugah,2003 Kalau dia Nanti Ini contoh yang Direct Dan ini indirect Kalau dia sama Tentang ini Dibicarakan oleh Orang banyak Itu pakai titik umah Artinya Dengan hal yang sama Dibicarakan sesuatu Yang Sama Ini kalau Dua Autor Ini kalau Lebih dari Tiga Atau lebih dari Empat Ini Kalau At all Dia pakai titik koma Kalau dia buka kurung At all nya dimiringin Kalau katanya ada Pakai dalam Dalamnya dimiringin Ya Ini kalau Yang berbicara Sama Barber Tapi Dia melakukannya Ada di dua buku Yang kalian baca Tahun 84 Dan tahun 96 Kalau di tahun yang sama Kalian harus Buat dia A Dan B Di daftar Pustaka Ini ada dua contoh Kalau di Harvard Ada yang pakai Komah Di belakangnya Ada yang pakai titik Bentar saya kasih Contoh Ini penulisan Di daftar Pustaka Dia ada beberapa Apa namanya Style Tapi ya mirip Ini udah Vancouver Oke Vancouver kita gak gunakan Lebih banyak pada jurnal Yang biasa meminta Kemudian hipotesis Hipotesis ini jawaban sementara Dari Pertanyaan penelitian Jadi ada hipotesis kerja Dan ada hipotesis pengarah Kalau untuk kuantitatif Dia lebih pada Hipotesis kerja Kalau dia kualitatif Adalah hipotesis pengarah Dan itu udah Disepakatin di Kampus ya Oke Jadi variable macam-macamnya Itu ada Kalau di kuantitatif Ada variable bebas Atau yang sering kita sebut Dengan independent Variable yang menjadikan Sebab timbulnya Atau berubahnya Variable terikat Jadi Ini adalah variable Yang disebut dengan Variable bebas Kemudian Variable independent Atau sering juga disebut Dengan variable Perlakuan Variable pengaruh Input Banyak hal ya Banyak kalimat-kalimatnya Atau kata-kata lain Dari variable bebas Kemudian Dia punya alat ukur Jadi dia harus valid Ada validitasnya Ada ketepatan Dan ketelitian Dan kecermatannya Karena nanti dia akan Di uji semua Nah jadi nanti Kalau dalam SPSS Ini semua ada ya Ada bagaimana dia Mengukur untuk Realiblenya Validitasnya Kemudian Apa namanya Sampai uji Nanti uji Uji T Uji F nya Semua ada di Apa namanya Di statistik Kalian ada diajarin Statistik gak disini? Nah kemudian Ini yang dikatakan Misalnya Variable nya Yang ada representatif Ini ada sebagian Ini ada di luar ya Nah ini Contoh-contoh Untuk validitasnya Kalau Apa namanya Contoh tes Ini ada tes prediksi Hasilnya X Tes kriteria ada Y Validitas kriteria tinggi Kalau korelasi X Dan Y kuat Jadi Ini kalau Untuk Lebih banyak Kepada kuantitatif Ini ada keandalan Juga ada alat ukurnya Nah bagaimana sih Kalian nanti Menentukan Kebanyakan Kalian akan bertanya Bagaimana menentukan Variable nya Variable apa aja Yang menjadi Apa namanya Dalam penelitian kalian Nah itu bisa dilihat Kalau kuantitatif Sangat gampang Karena kalian akan Langsung biasanya Dibuatkan di Judulnya gitu ya Misalnya Analisis pengaruh A Dan B Terhadap C misalnya Itu udah Diterilis disitu Nah kalau di dalam Kualitatif Seperti apa sih Menentukan Variable nya Variable nya Apa aja Karena variable Variable itu adalah Dimensi-dimensi Yang diangkat Untuk menggambarkan Suatu penelitian kalian Jadi sebenarnya Lebih Kalian lebih gampang sih Sebenarnya Kalau tahu Definisi operasionalnya Nah kemudian Membuat batasan-batasannya Dalam setiap variable Harus ada indikator Dalam indikator Indikator itulah Yang akan menjadi Apa namanya Yang harus kalian Buat di setiap Apa namanya Setiap variable nya Nah ini Kemudian setelah Kalian tahu Variable-variable nya Kalau pengumpulan data Udah pada tahu ya Cara ngambilnya ya Jadi data itu Ada primar dan sekundar Kemudian primarnya Lalu wawancara Mau Cautioner Ya kan Sedangkan Kalau yang data sekundarnya Dari Apa namanya Dokumen-dokumen Laporan Yang kalian ambil Nah kemudian Setelah dikumpulkan Dan dilakukan Pengolahan data Kalau kuantitatif Ini contohnya seperti ini Jadi dari Kalian berpikiran Dari rumusan masalah tadi Kemudian konsep teori Udah dibuat Ada hipotesisnya Kemudian ada Peraduga terhadap Hubungan antar variable Jadi ini yang dikatakan Hipotesis Misalnya H0 Atau HA ya Tidak ada pengaruh Variable X Terhadap Y Ada pengaruh Biasanya gitu Jadi ada Ada peraduga disini Kemudian setelah itu Kalian Memilih Strategi Pendekatan penelitiannya Menggunakan Instrumen penelitiannya Nanti akan Lakukan apa Dengan menggunakan Misalnya Kalian mau melakukannya Dengan analisis datanya Menggunakan Statistik Kemudian Kalian akan Mendapatkan penemuan Penemuan ini yang Kalian Projek Terhadap Hipotesisnya Benar enggak Ada enggak Pengaruhnya signifikan Atau tidak Kemudian Kemudian Ini eksperimen Enggak Saya enggak terlalu Detailkan disini Kemudian Ini tadi Ini pengertian Variable Yang tadi Kalian Belum Ini Sebenarnya Gampang Ini ada Variable Bebas Dan variable Terikat Kalau variable Bebas itu Yang akan Dilihat pengaruhnya Terhadap variable Terikat Jadi Dia lebih kepada Dia yang Mempengaruhi kepada Variable terikat Jadi Sedangkan terikat adalah Variable hasil Atau dampak Dari Variable Perlakuan Dari Variable Bebas Tadi Jadi Biasanya Itu Lepaknya Di sebelah Kanan Kemudian ada Variable Kontrol Ada Variable Moderator Jika Kalian Melakukan Variable Variable Kontrol Ini Terhadap Apa Biasanya Eksperimen Yang Juga Dia membutuhkan Ada Suatu Kondisi Yang Sama Tapi Kalian Ada Hal Yang Kalian Kontrol Dari Penelitian Tersebut Oke Ini Enggak Eksperimen Ya Kemarin Saya diminta Untuk Membuat Eksperimen Untuk Anak B4 Kemudian Instrumen Penelitian Instrumen Penelitian Ini Juga Sangat Penting Kalau Di Saya Instrumen Penelitian Itu Banyak Karena Saya Menggunakan Alat Saya Menggunakan Software Nah Itu Disebutkan Semua Jadi Tujuan Penelitian Nanti Itu Menentukan Jenis Variable Kemudian Sample Jumlah Kemudian Lokasi Pelaksanaan Biaya Dan Waktu Jadi Ini Adalah Hal-hal Yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data Ini Macam-macam Data Jadi Apa Ordinal Menjajikan Kemudian Itu Ditarik Kesimpulan Jadi Tugas Penelitian Itu Mendapatkan Data Untuk Mengisi Variable Penelitian Nah Datanya Sangat Tergantung Kepada Dari Definisi Operasional Variable Penelitian Makanya Kenapa Penting Sekali Definisi Operasional Itu Ada Dan Kalau Di Tempat Saya Dulu Kuliah Itu Adanya Di Bug 2 Sedangkan Di Kita Itu Adalah Di Bug 3 Kemudian Analisis Statistik Kalau Ada Yang Bingung Saya Langsung Di Stop Aja Ditanyakan Kemudian Supaya Bingungnya Tidak Berkelanjutan Jadi Kalau Langkah-langkah Dalam Pengujian Hipotesis Jadi Bisa Membuat Asumsi Kondisi Apa Yang Diterima Oleh Peneliti Kemudian Menentukan Uji Statistiknya Seperti Apa Untuk Memilih Suatu Tingkatan Signifikan Terus Menghitung Harga Statistik Ujinya Dan Membuat Keputusannya Ujinya Diterima Atau Ditolak Jadi Itu Kalau Menggunakan Statistik Jenis Variable Ada Terikat Dan Bebas Kemudian Kalau Kita Melihat Tingkat Pengukurannya Ada Nominal Ordinal Interval Seperti Yang Tadi Kita Banyak Variable Adalah Lebih Dari Dua Karena Sudah S2 Kemudian Ini Maksud Statistik Ini Kecenderungannya Seperti Apa Apakah Kalian Pengen Hanya Tahu Korelasinya Asosiasinya Signifikan Atau Tiga Kemudian Apakah Kalian Hanya Ingin Untuk Membandingkan Melihat Kecocokan Dan Sebagainya Untuk Variable Karena Kita Ada Di Variable 2 2 Atau Lebih Maka Kalau Kalian Hanya Ingin Tahu Tentang Kekuatan Hubungannya Itu Menggunakan Korelasi Sederhana Kalau Kalian Pengen Tahu Bentuk Hubungannya Itu Regresi Sederhana Kalau Dia Prediksi Itu Juga Bisa Regresi Sederhana Sedangkan Kalau Untuk Bentuknya Sumbangan Prediktor Analisis Kebersamaan Nah Paling Banyak Itu Yang Digunakan Korelasi Sederhana Atau Korelasi Atau Menggunakan Korelasi Ganda Dan Regresi Ganda Karena Pengen Tahu Hubungannya Signifikan Atau Tidak Itu Digunakan Korelasi Ganda Sedangkan Sama Dengan Bentuknya Hubungannya Itu Juga Regresi Ganda Jadi Di Sini Yang Kalian Bisa Ngelihat Nanti Dicari Di Buku Statistik Atau Di SPSS Kalau Sudah Diajarkan Itu Tinggal Memasukkan Data-data Kedalam SPSS Kemudian Ini Banyak Variablenya Analisis Varian Satu Jalan Atau Uji Beda Min Jadi Ini Contoh-contoh Yang Saya Coba Kumpulkan Memberikan Apa Gambaran Statistik Itu Seperti Apa Oke Kemudian Desain Penelitian Kualitatif Jadi Kualitatif Itu Lebih Kepada Survei Sama Sebenarnya Nanti Kalian Akan Buat Kalau Di Kuantitatif Ditanya Desain Penelitian Apa Survei Jadi Dengan Menggunakan Tekniknya Itu Pendekatannya Adalah Pendekatan Kuantitatif Atau Kualitatif Itu Dua Hal Yang Berbeda Kemudian Kalau Di Kualitatif Itu Di Interview Jadi Ada Interview Yang Terstruktur Semistruktur Atau Yang Tidak Terstruktur Jadi Lebih Kepada Indip Interview Dengan Menggunakan Snowball Efek Misalnya Jadi Semakin Lama Ada Perjawaban Satu Kemudian Dari Jawaban Itu Dikasih Lagi Pertanyaan Sampai Mendalam Atau Membesar Kemudian Ada Juga Dilakukan Dengan FGD Kalau Kita Menggunakan Misalnya Membuat Strategi Bersama Dengan Para Pihak Contohnya Kita Membuat Dengan Menggunakan Analisi SWOT Juga Sebenarnya Perlu Dia Untuk Apa Namanya Uji Ininya Dia Itu Reliable Atau Enggak Atau Itu Kita Harus Dengan Menggunakan Tiga Pihak Nah Kemudian Juga Ada Questionnaire Kemudian Ada Participation Observation Nah Outline Kita Itu Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Dan Penelitian Itu Di bab Satu Kemudian Di bab Dua Awalnya Kayak Gini Tapi Saya Tidak Menyarankan Seperti Ini Jadi Langsung Aja Kalian Menggunakan Kerangka Teoretik Seperti Apa Dibuat Di Paling Depan Nanti Akan Saya Contohkan Contoh Buka Oke Jadi Saya Contohkan Punya Saya Ini Ada Tunjauan Kepustakaan Saya Jadi Langsung Kalau Saya Tidak Pakai Tulisan Bab Duanya Jadi Kalian Harus Ngikutin Yang Punya STPT Nah Ini Adalah Teori Dasar Saya Teori Besarnya Jadi Kalau Kalian Tadi Baca Punya Saya Kerangka Teoretik Ini Saya Buat Dua Satunya Ini Teori Besar Yang Kemudian Macem-macemnya Ada Di Dalam Kemudian Sampai Saya Membuat Ada Juga Tentang Bagaimana Pembangun Berkelanjutan Itu Ini Ada Modelnya Dari Sustainable Agriculture Kemudian Kalau Kita Lihat Terus Kebawah Di 2.1 Tadi Ada 2.1 1 Itu Teori-teori Kecilnya Yang Saya Tidak Memasukkan Kedalam Kerangka Teoretiknya Tapi Hanya Teori-teori Besar Sampai Ada Dukungan Yang Ini Teori Besarnya Di 2.4 Dalam Bentuknya Kalau Jadi Kelihatannya Yang Saya Tulis Itu Kecil Tetapi Yang Di Dalamnya Itu Panjang Karena Yang Sup-supnya Itu Tidak Saya Masukkan Jadi Nanti Setelah Kalian Membuat 2.1 Sebagainya Itu Adalah Landasan Teorinya Nah Kemudian Dibuat Kerangka Teoretik Seperti Ini Jadi Ada Yang Besar-besarnya Seperti Ini Kemudian Kalau Kita Lihat Ini Adalah Posisi Penelitian Nah Ini Kerangka Berpikir Kerangka Berpikir Juga Harus Ada Jadi Orang Akan Tahu Kalian Memulai Penelitian Kalian Itu Dasarnya Dari Mana Kalian Menetapkan Unit Analisisnya Dulu Kemudian Kalian Ngambil Datanya Kemudian Abis Itu Melakukan Identifikasi Ini adalah Tujuan Tujuannya Ini Tujuan Satu Ini Tujuan Dua Dan Tiga Dan Ini Tujuan Kempat Kemudian Kerangka Konsep Dibuat Juga Bagaimana Hubungan Memperlihatkan Hubungan Antara Variable Seperti Apa Untuk Menuju Ke Pengelolaan Kalau saya Kan disini Kalau kalian Bisa Disini Ada Desa Wisata Apakah Atau Disini Adalah Untuk Apa Namanya Kunjungan Apa Misalnya Gunung Batur Kalau Misalnya Yang Masih Itu Untuk Promosinya Kan disini Ya Tujuan Apa Untuk Promosinya Adalah Meningkatnya Minat Kunjungan Kembali Ke Gunung Batur Misalnya Seperti Itu Nah Definisi Operasional Itu Disaya Ada Di Bap Dua Kenapa Harus Ada Karena Kita Pengen Tahu Setiap Definisi Yang Kalian Maksud Dari Penelitian Kalian Itu Apa Ini Adalah Karena Kita Akan Membatasi Terus Menggunakan Metode Atau Alat Ukur Apa Yang Kalian Buat Ini Adalah Jenis Variable Yang Saya Ambil Setiap Variable Harus Ada Definisi Operasional Dan Bagaimana Alat Ukurnya Atau Metode Analisis Dan Kalau Tablenya Kalian Itu Beda Halaman Maksudnya Dia Tidak Cukup Satu Halaman Maka Dituliskan Seperti Ini Lanjutan Tabel Berapa Judulnya Apa Sampai Disini Paham Ya Nanti Biasanya Pas Di Seminar Proposal Dikritisi Saya Membuat Hipotesisnya Adalah Hipotesis Pengarah Walaupun Saya Pendekatan Penelitian Saya Adalah Kuantitatif Karena Saya Tidak Menggunakan Statistik Jadi Semuanya Saya Kuantifikasi Jadi Ada Empat Pertanyaan Penelitian Maka Ada Empat Hipotesis Hipotesis Adalah Jawaban Sementara Dari Pertanyaan Penelitian Jadi Kalian Bertanyaannya Apa Kalian Menjawab Sesuai Dengan Asumsinya Kalian Disini Jadi Kalau Pertanyaannya Saya Bagaimana Proses Deforestasi Sebelum Dan Sesudah Akses Jalan Di Taman Nasi Di Hutan Tesunilo Saya Menjawab Proses Deforestasi Pasti Begitu Menjawabnya Proses Deforestasi Di Kelompok Hutan Tesunilo Akibat Akses Jalan Terjadi Melalui Kegiatan Ini Ini Nah Kalau Ini Juga Bagaimana Laju Deforestasi Setelah Akses Jalan Dibuka Nah Ini Saya Menjawabnya Seperti Jadi Itu Adalah Jawaban Sementara Dari Penelitian Jawaban Sesungguhnya Ada Di Kesimpulan Jadi Kalau Kesimpulannya Apa Kalau Pertanyaan Penelitiannya Tiga Kesimpulannya Empat Nah Saya Nggak Tahu Yang Satu Lagi Ngejawab Siapa Nah Itu Untuk Di Bab Dua Di Bab Tiga Karena Dia Rada Rumit Di Bab Tiga Saya Pengennya Kelas Ini Tidak Banyak Menggunakan Menyebutkan Teori Siapa Kalian Sebutin Pendekatan Penelitian Kalian Apa Misalnya Kualitatif Kualitatif Disebutin Disini Kalau Kualitatif Itu Biasanya Dia Didasari Oleh Logika Positisme Dilandasin Aturan Yang Ketat Mengenai Logika Kebenaran Hukum Dan Prediksi Itu Adalah Kalimat Yang Kalian Ambil Sendiri Dari Sekian Banyak Pernyataan Dari Para Ilmuwan Nah Kemudian Waktu Penelitian Ini Dilakukannya Kapan Kalau Di Seminar Proposal Saya Punya Timeline Di Lampiran Kalau Di STPT Itu Mereka Maunya Timelinenya Adanya Disini Waktunya Itu Ada Dalam Bentuk Timeline Ya Dalam Bentuk Tabel Nanti Saya Kasih Contohnya Seperti Apa Kemudian Ada Petahnya Lokasinya Dimana Seperti Ini Kemudian Penentuan Lokasi Kenapa Kalian Ngambil Lokasi Itu Harus Ada Pertimbangannya Misalnya Kenapa Ngambilnya Kayak Apa Itu Yang Minuman Itu Kenapa Ngambilnya Minuman Minuman Yang Siapa Yang punya Minuman Untuk Yang Di DKI Wedang Wedang Uwu Kenapa Ngambilnya Penelitiannya Wedang Uwu Dijelasin Kenapanya Jadi Penentuan Kalau ini Lokasi Penelitian Atau Objek Yang Akan Diteliti Itu Didasarkan Oleh Pertimbangan Apa Disebut Satu Dua Tiga Kalau Cuma Dua Sebut Dua Kalau Lebih Dari Tiga Sebut Tiga Oke Sampai Sini Paham Ya Karena Setelah Ini Kita Mau Latihan Kalau Dia Tidak Pake Latihan Dia Tidak Tidak Bisa Kemudian Populasi Dan Sampel Populasi Itu Adalah Keseluruhan Objek Yang Diambil Tadi Saya Udah Gambarkan Bagaimana Cara Penentuan Populasi Nah Kalau Dalam Populasi Penelitian Saya Itu Ada Komponen Masyarakat Dan Juga Ada Komponen Pengelola Kaman Nasional Nah Siapa Aja Si Yang Mau Saya Ambil Tokoh Adatnya Ini Saya Sebutin Nama-namanya Kemudian Komponen Taman Nasionalnya Hanya Saya Nyebutin Populasi Adalah Pegawai Negeri Sipil Jadi Kalau Ini Adalah Keseluruhan Dari Tokoh Adat Kalau Ini Adalah Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Di Balai Taman Nasional Nah Cara Sample Saya Ngambil Hanya 15 Dari 19 Dengan Kriteria Kalau Dia Berproposisi Sampling Harus Ada Kriterianya Apa Namanya Kuantitatif SPSS Bisa Menggunakan Slowfin Ya Kalau Dia Mau Menggunakan Statistik Atau Ada Satu Lagi Kalau Ada Yang Mau Bertanya Sampai Sini Belum Langkah Lagi Pelan Pelan Saya Mau Nanya Bu Yang Daftar Nama Tokoh Adat Itu Kalau Misalnya Di Kalau Saya Kan Nanti Di Perkebunan Itu Tokoh Adatnya Misalnya Apa Misalnya Tidak ada Tokoh Adatnya Cuman Pemegang Pemegang Di situ Bisa Bisa Kalau Ini Karena Memang Ceritanya Kawasan Kawasan Tante Sunilo Ini Dibagi Oleh Tanah Ulayat Jadi Kenapa Dia rusak Karena Ini Sudah Terbagi Oleh 19 Tanah Ulayat Itu Jadi Mereka Yang Merasa Memiliki Gitu Nah Kita Identifikasi Di awal Siapa Siapa Aja Yang Punya Nah Tetapi Kan Sample Itu Kan Gak Semuanya Harus Kita Ambil Ya Jadi Arus Yang Mau Juga Mau Nerima Apa Dan Mau Diwawancara Gitu Nah Kalau Dia Gak Mau Kita Gak Gak Bisa Netapi No Gitu Lemesio Lemesio Itu Jika Populasi Tidak Diketahui Bahkan Menggunakan Pakai Ininya Lemesio Untuk Ngambil Sample Berarti Sebenarnya Untuk Sample Dari Populasi Itu Memang Yang Harus Sesuai Kriteria Aja Maksudnya Gak Ada Persentase Misalnya Kita Punya Populasi 100 Orang For example Yang Sesuai Dengan Kriteria Penelitian Kita Tapi Sample Harus Cuma Diambil Berapa Orang Seperti Itu Ada Akiman Resminya Gak Sebenarnya Pengambilan Sample Dari Populasinya Ada Kalau Populasinya Diketahui Misalnya Kita Menggunakan Misalnya Jumlah Pengunjung Kan Diketahui Setiap Bulannya Misalnya Agil Di Burung Batur Data Tahun Misalnya Data 2019 Desember Itu Berapa Pengunjungnya Kita Bisa Ngambil Itu Ketahuan Itu Bisa Pakai Slovene Kalau Jumlah Populasinya Tidak Diketahui Dia Menggunakan Lamisio Lamisio Ada Rumusannya Juga Jadi Jumlah Sample Skor Z Atau Tingit Kepercaya 95% Terus Maksimal Estimasinya Berapa Misalnya 0,5 Terus Alfanya 0,10 Sampling Errornya Minimal Dia membuatnya 10% Maka Rumusan Masalahnya Itu Maka Sample Yang akan Diambil Itu Adalah Contohnya Misalnya Dari Skor Pada Ketingkat Kepercayaannya Itu Dan Sampling Errornya 10% Makanya Dia bisa Dapat 100 Itu Kalau Dia Tidak Diketahui Jenis Apa Namanya Apa Namanya Jumlah Populasinya Tapi Kalau Jumlah Populasinya Diketahui Biasanya Pakai Sloven Si Orang Pakai Random Terus Menggunakan Rumusan Sloven Nanti Bagaimana Rumusan Rumusannya Itu Kalian Bisa Lihat Sendiri Di Statistik Di Google Banyak Teknik-teknik Pengumpul Apa Namanya Pengambilan Datanya Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Karena Ada Beberapa Saya Lihat Ada Yang Pakai Kuantitatif Juga Ini Contohnya Kemudian Variable Penelitian Variable Penelitian Itu Dimensi-dimensi Yang Diangkat Untuk Menggambarkan Keberlanjutan Kalau Saya Tentang Pengelolaan Hutan Tesenelonya Kalau Kalian Keberlanjutan Dari Pengelolaan Misalnya Desa Wisata A Atau Geopak A Jadi Itu yang Menggambarkan Itu apa Aja Variable Yang Dibutuhkan Nah Kalau Misalnya Kalau Saya Ada Variable Deforestasinya Keterwakilan Ininya Nah Ini contoh-contohnya Ini teknik Pengumpulan Data 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 Penelitiannya Menggunakan Pengumpulan Data Survei Lapangan Wawancara Dan Diskusi Nah Data Sekunder Diambil Dari Apa Itu Dijelaskan Di situ Kemudian Kalian Harus Buat Rekapitulasi Mulai Dari Tujuan Desain Penelitiannya Kemudian Sumber Data Yang Akan Diambil Kemudian Menggunakan Metode Analisisnya Apa Ini Untuk Menggampangkan Atau Mempermudah Dosen Penguji Melihat Dari Setiap Tujuan Desain Penelitiannya Kemudian Data Yang Digunakan Contoh Saya Kan Satu Dua Tiga Empat Jadi Saya Misalnya Tujuannya Ini Saya Datanya Saya Gunakan Ini Saya Metode Analisisnya Satu Menggunakan Ini Arjis Saya Menghitung Interpretasi Citra Lenset Untuk Menghitung Deforestasinya Kemudian Penghitungan Lajunya Saya Menggunakan Rumus Pura Fa'od Dan Kemenhut 2008 Kemudian Untuk Saya Menggunakan Metode Lenceng Moduler Dari Software Ini Jadi Masing-masing Ada Yang Disini Jadi Kalau Disini Ada Combine Metode Pun Penelitian Survei Dengan Menggunakan Metodenya Adalah Combine Jadi Ada Menggabungkan Beberapa Metode Karena Keluarannya Adalah Prediksi Sedangkan Kalau Membangun Model Saya Menggunakan Banyak Jadi Dari Data Primer Sekunder Kemudian Data Semua Itu Dengan Menggunakan Multicriteria Evaluation Untuk Keselesaian Lahan Itu Yang Pertama Yang Kedua Menggunakan Spesial Multicriteria Analisis Jadi Makanya Kenapa Disebut Combine Nah Ini Yang Perlu Dibuat Oleh Mahasiswa Nanti Contohnya Contohnya Saya Kasih Bu Masih Belumpahan Yang Tabel Tadi Tabel Tabel Ini Cuma Berisikan Tujuan Penelitian Desain Penelitiannya Kalian kan Menggunakannya Survei Ada Juga Desain Penelitiannya Menggunakan Eksperimen Misalnya Tidak Melakukan Menggunakan Percobaan Kalau Semuanya Mengambil Data Di Lapangan Berarti Semuanya Survei Yang Dikatakan Jadi Desain Penelitian Dengan Pendekatan Penelitian Itu Beda Pendekatan Penelitian Yang Kalian Gunakan Adalah Menggunakan Kualitatif Atau Kuantitatif Sedangkan Desain Penelitian Itu Survei Eksperimen Itu Desain Penelitian Seperti Apa Ini Sumber Data Yang Digunakan Kalian Menggunakan Data Apa Untuk Mengidentifikasi Ini Untuk Mendapatkan Tujuan Penelitian Ini Kalian Menggunakan Apa Data Yang Dikunakan Kemudian Metode Analisisnya Berarti Tabel ini Masih Masuk Di Tabel Teknik Pengambilan Data Tadi Apa Sudah Iya Ngambilnya Di Metode Pengumpulan Data Jadi Itu Dibawahkan Jelasin Tentang Metode Pengumpulannya Survei Wancaran Sebagainya Kemudian Ditambahkan Tabel Rekapitulasinya Oke Kemudian Instrumen Instrumen Penelitian Berupa Apa Kusiener Berupa Kusiener Kah Kemudian Ada Pertanyaan Apa Pertanyaan Terstruktur Kah Gitu Kemudian Saya Menggunakan Arjis Idris Banyak Saya Instrumen Dan Saya Sedikit Menjelaskan Tentang Perangkat Lunap Yang Apa Namanya Yang Saya Gunakan Karena Ini Tidak Ada Di Dalam Tinjauan Pustaka Yang Sudah Ada Di Tinjauan Pustaka Tidak Perlu Di Ulang Di Sini Kemudian Pengelahan Data Data Yang Saya Ambil Ini Semua Itu Dijelasin Pengelahan Datanya Seperti Apa Nah Di Dalam Nanti Saya Kasih Contoh Yang Teman Teman Sudah Buat Ini Panjang Sampai Kemudian Tahapan Penelitian Kalau Di Tempat Saya Literatur Observasi Ini Ada Tapi Kalau Di STPT Ini Tidak Ada Tahapan Penelitian Kemudian Analisis Data Saya Setiap Tujuan Saya Buat Analisis Datanya Seperti Apa Nah Kebanyakan Kalau Yang Sudah-sudah Yang Saya Bimbing Itu Dia Tidak Berdasarkan Ini Jadi Dia Langsung Aja Analisis Datanya Menggunakan Apa Misalnya Menggunakan Ujungnya Membuat Strategi Dia Nyebutin Menggunakan SWOT Padahal Harusnya Dibuat Seperti Ini Jadi Semasing Dari Tujuan Penelitian Ini Tujuan Penelitian Satu Dua Kemudian Ini Panjang Rumus Rumusannya Penghitungannya Seperti Apa Harus Detail Nih Kemudian Proyeksi Seperti Apa Menggunakannya Juga Panjang Ini Kalau Kalian Tesisnya Beneran Mau Bagus Jadi Ini Contohnya Oke Kita Coba Cari Contoh Yang Lain Ya Yang Mahasiswa Punya Coba Ada Yang Udah Bagus Karena Masih Banyak Yang Ada Perbaikan Perbaikan Coba Tesis Jadi Dia Judulnya Strategi Pengembangan Jadi Destinasi Wisata Jadi Menggunakan 3D Animasi Jadi Kalau 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 Lihat Disininya Sama Pasti Harus Ada Punusan Masalahnya Pertanyaan Penelitiannya Kemudian Dia sangat singkat Dia cuma Dua Buat Pengenai Pengembangan Pengembangan Saat Ini Apa Strateginya Kemudian Di Strateginya Nanti Dia akan Membuatnya Dengan Menggunakan Setelah Menggunakan 3D Selain dia Menggunakan Sword Jadi Nanti Di Dalam Itu Ada Kerangka Penelitian Terdahulu Dan Sebaiknya Juga Apa Namanya Ini Memang Aturannya Nanti Dibuat Kemudian Ini Dia Membuat Rangka Konsepnya Jadi Seperti Ini Dia Pengembangan Destinasi Wisata Dia Menggunakan Variable Penelitiannya Apa Jadi Perwisata Dia Menggunakan Berbasis Pulau Daya Dukung Keterlibatan Masyarakat Dan Apa Visualisasi Disini Saya Suruh Buang Yang Ini Karena Ini Tidak Variable Penelitian Jadi Dia Hanya Satu Dua Tiga Kemudian Di Dalam STPT Waktu Penelitian Dibuat Seperti Ini Jadi Ada Tabelnya Dalam Bentuk Timeline Ada Dari Mulai Mempersiapkan Proposal Seminar Kemudian Ini Bukan Perkuliahan Ini Dia Apa Namanya Arusnya Ujian Tesis Disini Penelitian Kemudian Habis itu Pembuatan Laporan Baru Sidang Tesis Disini Kemudian Lokasi Penelitian Ini Adalah Petanya Nah Populasinya Ini Dia Juga Buat Ambil Jadi Keseluruhan Objek Yang Di dalam Penelitian Ada Dinas Parwisata Ada Kepala Desa Sebenarnya Ini Lebih kepada Populasi Itu Disini Bukan Dinasnya Tapi PN ASN Yang Bekerja Di Dinas Parwisata Kemudian Disini Juga Disebut Adalah Bukan Kepala Desanya Langsung Kalau Populasi Tetapi Yang Bekerja Di Kantor Desa Koto Masjid Nanti Baru Sample Ngambilnya Baru Kepala Desa Terus Kepala Dinas Kayak Gitu Nah Ini Dia Ngambilnya Seperti Jadi Ada Sample Berapa Orang Karena Dia Bentuknya Lebih kepada Kualitatif Kemudian Dia Ngambil Variable Penelitian Yang Tadi Yang Sudah Saya Benerin Juga Karena Untuk Yang Nomor 5 Itu Tidak Perlu Variable Penelitian Karena Ini Adalah Instrumen Yang Dia Gunakan Kemudian Ini Tadi Observasi Wawancara Metode Analisis Nah Dia Membuat Dia Mirip Kayak Saya Dalam Menidentifikasi Dan Menganalisis Dia Menggunakan Apa Kemudian Di Membangun Strategi Dia Menggunakan Apa Dia Sebutin Disini Dan Ini Adalah Langkah-langkah Untuk Membuat 3D Gitu Ini Contoh Kemudian Ini Daftar Setakannya Masih Banyak Yang Salah Kemarin Masih Berantakan Nah Kebanyakan Nanti Di Kalian Akan Bingung Dalam Membuat Data Prustaka Karena Biasanya Kalau Kalian Pakai Mendeley Itu Dia Langsung Langsung Masuk Disini Sedangkan Kalau Tidak Menggunakan Mendeley Kalian Harus Ngecek Yang Seperti Yang Sudah Saya Buatkan Di Harvard Style Atau APA Kalau Di APA Ini Adalah Titik Harvard Style Nah Ini Juga Salah Cara Penulisannya Namanya Siapa Yang Belakangnya Itu Yang Disebutin Contoh Nama Belakangnya Adalah Larasati Jadi Ini Adalah Larasati Koma H Titik 2011 Titik Strategi Pengelola Nah Itu Cara Menulis Yang Benar Jadi Nama Belakangnya Ini Juga Banyak Yang Salah Saya Minta Perbaiki Dan Belum Balik Jadi Nama Belakangnya Dulu Baru Nama Depan Dan Tengah Kalau Dia Lebih Dari Tiga Kata Namanya Jadi Dia Ada yang Benar Ada yang Salah Macem-macem Karena Semuanya Terburu-buru Kalau ini Gitu Ada lagi Yang mau Bertanya Kita mau Kasih Latihan Soalnya Bu Kalau Daftar Pustaka Kan Kalau Misalnya Udah Pakai Mendele Kan Langsung Otomatis Tapi Kan Ada Beberapa Yang Kita Lansir Misalnya Dari Website Atau Dari Statistik Online Yang Dari Dari Lokusnya Itu Ditambahnya Di bawahnya Atau Memang Harus Ngikutin Abjat Jadi Ngikutin Abjat Bu Jadi Ada Dua Tipe Kalau Saya Di STPT Gak Tau Kalau Di UI itu Dipisah Yang Menentukan Google Dipisah Di bawah Oke Jadi Misalnya Kalau Misalnya Yang Pakai Dari Jurnal Kan Misalnya Berarti Yang Dari Sumber Sumber Online Itu Bisa Dibuat Terpisah Di bawahnya Kali Bu Kalau Di UI Gitu Kalau Di STPT Saya Tanya Lagi Nanti Dengan Bedang Apa Kan Ini Yang Buat Gaiden Kan Di Departemen Pasca Sarjana Kan Nah Kalau Di Mendele Juga Hati-hati Ketika Kalian input Itu Kalau Urup Besarnya Semua Keluarnya Urup Besar Kemudian Input Nama Nama Belakang Nama Tengah Itu Gak Benar Dia Akan Hasilnya Juga Gak Benar Di Belakangnya Karena Dia Ngikutin Apa Input 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 Nya Juga Bisa Manual Saya Coba Benerin Beberapa Yang Punya Yang Punya Apa Yang Punya Yang Suka Menggunakan Jadi Ada Kelihatan Kekurangannya Ntar Saya Cek Lagi Ada Yang Punya Yang Satu Lagi Kemarin Yang Punya Pak Freddy Yang Ini Kan Yang Kualitatif Coba Saya Punya Pak Freddy Freddy Itu Oke Ini Contohnya Saya Back Ini Contohnya Jadi Dia Awalnya Jadi Dia Membuat Menurut Sigiano Menurut Arikunto Ini Gak Pernuh Kalau Di Apa Namanya Udah Di Betode Penelitian Kemudian Waktu Ini Juga Harus Ada Yang Tadi Yang Tabel Ada Tabel Timelinenya Ada Lokasinya Dimana Ini Belum Ada Kemudian Populasi Juga Populasi Juga Gak Perlu Ngomong Sugiono Berapa Berapa Gak Perlu Jadi Populasinya Apa Kalian Menyebutkan Ini Di mana Di tinjuan Pustaka Jadi Disini Menggunakan Dia Menggunakan Slovin Nah Cara Pasti Dia Ngambilnya Gini kan Dia Menggunakan Sample Random Dia Menggunakan Ini Rumusan Rumusan Slovin Kemudian Ini Variable Penelitiannya Variable Bebasnya Apa Variable Terikatnya Apa Ya kan Yang Harus Dia Sebutin Gak Perlu Menurut Si Giono Langsung Aja To the Point Variable Bebas Apa Gitu Jadi Variable Bebas Pada Penelitian Ini Adalah Gaya Kepimpinan Sedangkan Variable Terikatnya Apa Jadi Kita Gak Perlu Dikasih Materi Untuk Karena Di Arusnya Yang Begini Ini Ada Di Tinjuan Kepustaka Dia Untuk Menjelaskan Terus Ini Adalah Skala Pengukurannya Jadi Masing-masing Dia akan Ada Menggunakan Skala Pengukurannya Pakai Lickers Jadi Usianya Yang akan Dia ambil Berapa Kemudian Untuk Kecerdasan Emosi Jadi Setiap Variable Demografi Misalnya Variable Kecerdasan Emosi Nah Dia Buat Indikatornya Apa Kecerdasan Emosi Ada Kesadaran Diri Pengaturan Diri Nah Kecerdasan Emosi Ini Harusnya Ada Di Tinjuan Pustaka Ini Kita Penjelasan Tentang Teori-teori Tentang Kecerdasan Emosi Nah Kemudian Dia Buat Sub-indikator Itu Mengenal Emosi Diri Sendiri Terus Pakai Pengukurannya Apa Nah Ini Kalau Yang Menggunakan Dan Hampir Semua Harusnya Pengukurannya Kemudian Ini Sampai Kenerja Staff Kalau Ada Yang Udah Ngelihat Nah Ini Skala Pengukurannya Jadi Yang Kayak Gini Gini Itu Nggak Perlu Disebutin Lagi Menurut Segini Segini Langsung Aja Disebutin Disini Terus Dia Udah Ada Nominal Ada Skala Ordinal Yang Kita Dan Ini Ada Ada Di Dalam Tinjauan Pustaka Atau Dalam Pelajaran Metode Penelitian Gak Perlu Ditampilin Lagi Disini Kemudian Ini Poseduran Pengumpulan Data Kemudian Ini Metode Analisis Nah Kalau Dalam Statistik Itu Kan Langsung Ada Uji Normalitas Uji Ujinya Banyak Yang Tinggal Kalian Masukin Semua Data Yang Tadi Kalian Ambil Ke SPSS Sampai Ada Uji Validitas Di Dalam Kualitatif Uji Validitas Juga Bisa Triangulasi Dengan Tiga Pihak Jadi Ada Pemerintah Ada Masyarakat Atau Mungkin Ada Misalnya Pihak Akademisi Atau NGO Yang Kita Validasi Hasil Dari Kita Sedangkan Di Dalam SPSS Statistik Itu Semuanya Sudah Ada Rumusannya Tinggal Memasukkannya Dan Menurut Saya Dalam Uji Rehabilitas Gak Perlu Disebuti Menurut Sianu Sianu Lagi Apa Apa Yang Dia Ambil Nah Dia Kalau Mengambil Uji Rehabilitas 0,6 Jadi Kalau Kurang Dari 0,6 Itu Kurang Baik Sedangkan 0,6 Dapat Diterima Jadi Itu Yang Harus Disampaikan Nah Ini Contoh Kalau Yang Kuantitatif Jadi Ada Uji Determinasinya Ada Uji Regresi Berganda Karena Dia Pengen Tahu Hubungannya Seberapa Kuat Antara Yang Apa Namanya Kecerdasan Terus Kepemimpinan Tadi Untuk Gaya Kepemimpinan Yang Dia Mau Disini Oke Ini Yang Contoh Kuantitatif Sekarang Kita Punya Waktu Satu Jam Kalian Perbaik Buat Dari Bab Satu Terutama Yang Bab Dua Kemarin Sudah Suruh Belum Ya Terangkat Teoretiknya Sudah Dikirim Belum Sudah 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 Dikirim Kayaknya Belum Ada Belum 2 Minggu Baru Minggu Depan Minggu Depan Oke Kalau gitu Gini Sekarang Kita latihan Kalian Buat Tulis Kalau Susah Nulisnya Pakai Laptop Untuk Buat Bagan-bagannya Tulis Pakai Kertas Di foto Dikirimin Aja Di WA Oke Kita Cek Yang punya Agil Judulnya Strategi Pemasaran Tokyo Tokyo Apa Pemasaran Tokyo Bil Apa Ini Strategi Pemasaran Tokyo Jepang Sebagai Diz Pindah Lokus Nih Bu Ini Yang Sebagai Diz Yes Terus Maksudnya Apa Jadi kan Ceritanya Saya memang Bekerjanya Dilingkup Maskapai Yang Ke Arah Jepang Bu Jadi Saya juga Komunikasi Duga Dengan JNTO Indonesia Dan Kemarin Sempat Disekat sama JNTO Indonesia Tentang Bahan Tentang Data Tentang Peluang Dan Mereka Memang Minta Kalau Bisa Dicari Informasi Mengenai Strategi Pemasaran Yang Akan Mengembangkan TikTok Yang Belum Tahu Akan Mereka Kembangkan Karena Memang Belum Ada Data Atau Referensi Mengenai Ini Bu Jadi Makanya Kemarin Gunung Batur Kan Agak Sulit Nih Bu Jadinya Pindah Langsung Kesini Yang Saya Mau Discuss Juga Sebenarnya Enaknya Gimana Atau Lebih Bahas Ke Revisit Atau Gimananya Bu Jadi Kalau Kayak Gini Rumusan Masalah Penelitian Jadi Gak Tepat Jadi Faktanya Apa Masalahnya Apa Kenapa Perlunya Pengembangan Sarana Pemasarana Jadinya Masalahnya Apa Kenapa Orang Kenapa Dengan Tokyo Tokyo Itu Udah Baju Gak Kamu Buat Strategi Pemasarannya Juga Udah Banyak Orang Datang Kesana Tapi Yang Sebenarnya Fokus Yang Dikembangkannya Itu Si Aplikasi Berbasis TikTok Yang Mereka Belum Punya Dan Karena Memang NTO Lain Sudah Punya Bu Jadinya Memang Basisnya Tokyo Itu CG NTO Ini Masih Masih Tentang TikTok Padahal TikTok Sudah Jadi Sarana Yang Cukup Luas Masalahnya Gak Jadi Kalau Masalahnya Dia Belum Adanya Apa Disini Belum Adanya Belum Optimal Pengembangannya Berarti Belum Optimal Bukan Perlunya Jadi Di dalam Kata-kata Rumusan Masalah Itu Yang Mau Diselesaikan Apa Berarti Belum Optimalnya Pasaran Berbasis Digital Oke Bukan Mengenai Punjungan Kembali Berarti Oke Nah Di dalam Satu kalimat Gak usah Dipisah Padahal Padahal Puma Dia berkecil Padahal Tokyo Merupakan Apa Begitu Jadi Dalam Semua Dalam Masalah Itu Bukan Mengumumkan Tentang Need Tapi Tentang Gap Oke Kemudian Kemudian Kenapa Yang Gak Ini Saya Buka Ini Oke Terus Berdasarkan Rumusan Maka Disusun Pertanyaan Bagaimana Minat Untuk Menjungi Saat Ini Bagaimana Strategi Pemasaran Tokyo Pemasaran Basis Digital Yang Tepat Untuk Jepang Oke Kemudian Lihat Nandasian Teorinya Kamu Menggunakan Apa Untuk Berarti kan Kalau kamu Disitu Ada Destinasi Yang berkelanjutan Disitu ya Yes Bu Ini ada Urban Tourism Wisata Pekotaan Kemudian Ada Untuk Itu ada Strategi Pemasarannya Mungkin Setelah Wisata Ada Lagi Marketing Mix Mungkin Apa Pakai Marketing Mix Boleh Kalau Tambahan Lantasan Teorinya Atau Terlalu Luas Jadi Pada Urban Urban Tourism Ini Destinasi Peristabat Lanjutan Nah Harus Disusulkan Kalau Ininya Disini Berarti Disininya Harus Sama Di Atasnya Disini Jadi Antara Apa yang Ditulis Coba Lihat Punya Saya Jadi Saya Mungkin Nggak Perlu pakai Tulisan Landasan Teori Langsung 2.1 Yang Gede 2.1 Apa Gitu Kan Oke Bu Terus Nanti Yang kecil-kecilnya Misalnya Disini Adalah Yang berkelanjutan Ya kan Yes Jadi Antara Yang disini Kamu tulis Disini Dengan Kerangka Teoretik Disini Itu Sama Cuma Disini Lebih Detail Jadi Banyak Sub-sub-sub-sub-sub-nya Lebih Banyak Kayak Punya Saya Gitu Nah Jadi Kamu Ngelihat Disini Destinasinya Nanti Ada Ngomongin Lima Ada Pengelolaan Pengunjung Disini Disini Kan Baru Destinasi Kemudian Pengelolaan Pengunjungnya Belum Ada Kemudian Konsep Konsep Penataan Kotaannya Bisatanya Disini Bukan Figur Ini Gambar Kayaknya Udah Dikasih Contoh Bisa Gambar Satu Ini Nanti Saya Tambahin Bisa Diganti Iya Bu Ini Gambar Satu Angka Teoretik Kalau Tabel Tabel Satu Tetap Tabel Satu Kan Bu Iya Kalau Gambar Gambarnya Berada Dimana Misalnya Di Bab 2 Berarti 2.1 Oh Oke 2.1 Kalau Di 3 3.1 3.2 Mulainya Gitu Kalau Di Bab 1 1.1 Oke Bu Oke ya Tabel Berarti Tabel Kalau Tabel Sama Juga Kalau Tabel Di Bab 1 Berarti Tabel 1.1 1.2 Kayaknya Udah Dikasih Contoh Sama Juga Gambar Gambar Apa Ini Kerangka Berpikir Ditulis Jangan Kerangka Doang Ini Apa Sih Nggak Dipanjangin Terus Jadi Kamu Kerangka Berpikir Dari Apa Kamu Ngambilnya Kamu Ngeliat Dulu Misalnya Kamu Mulai Langsung Mulai Ini Arus Murut Jadi Kita Nggak Tahu Kamu Mau Dimulai Dari Tiga Ini Misalnya Kamu Ngambil Trendnya Dulu Kemudian Wawancara Kemudian Observasi Langsung Harusnya Kalau Udah Wawancara Kamu Nggak Perlu Wawancara Observasi Ngambil Data Disini Baru Kamu Mengidentifikasi Tentang Disini Apa Yang Kamu Lihat Tujuan Kamu Apa Tujuan Satunya Adalah Untuk Kembali Jadi Disini Kamu Ngeceknya Disini Disini Harusnya Ini Tujuan Satu Tujuan 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 Gitu Dari Udah Di atas Disitu Berarti Data Yang Diambil Di atas Itu Saya Setelah Penetapan Union Analisis Itu Turunnya Dulu Itu Trend Analisis Dulu Sama Observasi Langsung Terus Nanti Di Double Check Nya Itu Di Wawancara Keyperson Kayak Gitu Misalnya Gini Kamu Langsung Cara Kamu Meliti Gimana Gak Bisa Sama Yang Lain Jadi Kamu Langsung Ngambil Data Disini Berarti Ada Data Trend Kan Trend Analisis Ini Data Jumlah Wisatawan Ini Data Sekunder Kamu Kamu Gombongin Disini Terus Kamu Cek Untuk Abis Itu Kamu Cek Observasi Langsung Yang Kemudian Kamu Lihat Tujuan Yang Pertamanya Kamu Melihat Pengunjung Saat Ini Berapa Disini Kan Kamu Ngomongnya Disini Adalah Jumlah dan Tujuan Misat Tahun Bagaimana Minat Antara Ini Sama Disini Tidak Sama Tuh Jadi Bagaimana Minat Tujuan Untuk Mengetahui Minat Minat Wisatawan Mengunjungi Tokyo Saat ini Jadi Ini Sama Ini Harus Sama Oke Bu Langsung Diperbaiki Kemudian Bagaimana Pemasaran Tokyo Jepang Saat ini Di Indonesia Harusnya Kamu Ngomong Di Indonesia Oke Bu Semuanya Kamu Bicaranya Tentang Di Indonesia Yes Itu Sama Bagaimana 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 Tokio Jepang Saat ini Di Indonesia Nah Semuanya Pake Antara Ini 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 Harus Ini Harus Nah Ini Kan Gak Bisa Jadi Kamu Beda-beda nih Bagaimana Strategi Pemasaran Tokyo Jepang Kalau Ada Yang Digunakan Saat ini Kamu Tambahin Ini Di Atas Sini Antara Ini Sama Di Sini Sama Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kan Ada Di Hipotesis Nanti Kemudian Tapi Antara Pertanyaan Penelitian Dengan Tujuan Itu Sinkron Siap Bu Jadi Kalau Ini Bagaimana Strategi Berbasis Untuk Membangun Jadi Kalau Dia Udah Ada Memang Mengembangkan Kalau Kamu Belum Ada Dia Membangun Kamu Cek Dulu Apakah Dia Udah Ada Atau Belum Oke Itu Ya Jadi Itu Harus Konsisten Sama Di Kerangka Teoretik Sama Di Landasan Teorinya Itu Harus Konsisten Apa Yang Kamu Tulis Disini 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 Yang Besar Besarnya Ini Ada Yang Di Bagian Besarnya Itu Buat Yang Lain Sekalian Ngecek Masing Masing Kerangka Berpikir Juga Ini Kalau Untuk Posisi Penelitian Coba Kita Cek Tadi Udah Dikirimin Sama Bu Bu Mirza Domen Penulisan Saya Udah Share Jadi Yang Mau Dipakai Itu Terus Lihat Di Kemusan Masalah Tujuan Penajian Teori Sesuai Kerangka Teoretik Kerangka Konsepsual Disini Kerangka Pikir Dia gak Masukin Harusnya Ada Kita Masukin Aja Karena Biar Tau Kadang Di STPT Suka Banyak Ilangnya Mis Terus Punya Kamu Posisi Penelitian Mungkin Lebih Baik Disini Adalah Habis Ini Kalau kamu Mau Lihat Untuk Yang Posisi Penelitian Kamu Oke Disini Disesuaiin Ini kan Lingkup Penelitian Ini Disesuaiin Lagi Kedengan Kamu kan Destinasi Bukan Pariwisata Berkelanjutan Nah Kemudian Di dalam Kerangka Konsepnya Kerangka Konsep Untuk Membangun Strategi Pemasaran Itu Jadi Dimensi Dimensi Apa aja Yang perlu Kamu Masukkan Kedalam Di situ Di dalam Variable Itu yang Kamu Menulis Bukan Konsep Pemenuhan 5A Gak Gitu Gitu Terus Konsep Tata Kelola Gak Konsep Variable Itu Dimensi Yang Menggambarkan Tentang Penelitian Kamu Dimana Penelitian Kamu Itu Adalah Strategi Pemasaran Dalam Strategi Pemasaran Apa Yang Perlu Disiapkan Dalam Strategi Pemasaran Kamu Ini Apa Variable Apa Yang Dibutuhkan Untuk Strategi Pemasaran Ini Yang Ditulis Jadi Bukan Mungkin Ada Satu Konten Pasti Harus Ada Konten Yang Apa Namanya Menjual Menjual Tokyo Sebagai Wisata Urban Di Jepang Itu mungkin Itu konten Kemudian Apa Yang Variable Lainnya Variable Lainnya Itu Gampang Variable Yang Gampang Atau Mudah Digunakan Jadi Kamu Membuat Aplikasi Yang Easy Yang Digunakan Oleh User Itu Variable Juga Jadi Tampilan Yang Menarik Di Sini Selain Isi Konten Kemudian Menggunakannya Gampang Kemudian Tampilannya Menarik Oke Bu Berarti Memang Langsung Ke Si Aplikasinya Tersebut Apa Aja Turunan Dari Aplikasi Tersebut Yang Harus Difokus In Variable Itu Iya Karena Kamu Target Strateginya Pergi Pemasaran Ngomongin Oke Kemudian Hipotesis Kamu Jawab Tadi Pertanyaan Kamu Tiga Kamu Jawab Dengan Tiga Bagaimana Minat Kamu Minat Wisatawan Untuk Menjadi Jepang Mengalami Peningkatan Konstan Setiap Tahun Kalau Dia Udah Ada Peningkatan Konstan Terus Kenapa Kamu Teliti Karena Itu Pengembangan Jadi Masalahnya Itu Ketemu Di Stag Pemerintahan Mereka Stag Stag Ngo Itu Bahwa Mereka Pengen Tau Tentang Market TikTok Yang Sebenarnya Udah Dipakai Oleh National Tourism Organization Lain Tapi Dari Mereka Masih Belum Siap Untuk Launch Itu Bu That's why Dibuat Masalah Itu Pun TikTok Sebagai TikTok Sebagai Users Terbanyak Di Asia Indonesia Jadinya Salahnya Punya Peluang Untuk Pengembangan Pengembangan Pemasaran Tokyo Untuk Masyarakat Indonesia Jadi Artinya Kalau Dia Ada Peningkatan Konstan Sebenarnya Tidak ada Masalah Dengan Yang Ada Sekarang Di Kamu Di Rumusan Masalahnya Nah Pertanyaannya Nanti Ketika Kamu Ngomongin Ini kan Jadi Strategi Pemasaran Urban Tourism Tokyo Di Sini Atau Wisata Perkotaan Jadi kan Disini Lebih Kalau Bahasa Di Inggris Itu Bagus Jadi Urban Tourism Kan Digital Di Indonesia Jadi Sebagai Destinasi Urban Berbasis Jen Seperti Pemasaran Misatan Perkotaan Jepang Sebagai Destinasi Bagi Targetnya Masyarakat Indonesia Kan Yang Kesitu Ini Seperti Pemasaran Perkotaan Pemasaran Jepang Basis Digital Ininya Disini Sebagai Destinasi Urban Tourism Masyarakat Oke Jadi Ini kan Belum Optimalnya Pemasaran Artinya Kalau Peningkatannya Konstan Berarti Artinya Apa Kalau konstan Itu Bukannya Dia Stabil Rata Terus Tidak Ada Signifikan Yang Melonjak Tidak Ada Yang Signifikan Naik Melonjak Betul Saya Udah Buat Saya Udah Narik Datanya Memang Konstan Sekali Nah Yang Nanti Yang Belum Ada Nanti Ada Kalau Di Dalam Panduan Itu Adalah Kalau Ini Ada Posisi Penelitian Kamu Of The Art Sebelumnya Itu Kok Gak Salah Sebelum Kerangka Teoritik Kok Gak Salah Itu Ada Penelitian Terdahulu Kalau Coba Cek Bulu Beda-beda Antara UI Sama Kerangka Teori Kerangka Konsep Hipotesis Oh Setelah Setelah Hipotesis Penelitian Terdahulu Kamu Tambahin Oke Bu Nah Yang Kamu Tadi Buat Udah Ada Yang State Of The Art Yang Tadi Posisi Penelitian Kamu Pindah Ke 2.6 Oke 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 Terus Kita Lihat Nanti Itu Punyanya Si Agir Kamu Oke Oke Tapi Langsung Dibenerin Iya Bu Dicatet Dulu Baru Dibenerin Oke Kita Lihat Punyanya Thank you Bu Yuk Sama-sama Laudita Laudita Strategi Penerapan Konsep Sustainable Event Management SNA Dalam Pengelolaan Kegiatan Mais Pada Perotelan Di area Jemberan Bali Kemusan Masalahnya Kemusan Masalah Itu Faktanya Apa Bali Merupakan Destinasi Ini Jadi Kayak Cerita Apa Faktanya Apa Disitu Belum 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 Semua Hotel Di Jemberan Menerapkan Seter Yang Gerakan Kehidupan Kementerian Terimuliki Seter Bagaimana Rumusan Masalah Penelitian Nanti Cek ya Itunya Iya Bu Berdasarkan Rumusan Masalah Tersebut Disusun Pertanyaan Sebagai Berikut Satu Bagaimana Penelapan Bagaimana Penelapan Event Management Yang telah Berlangsung Pergiatan WSD Poten Jembaran Saat Ini Yang kamu Harus Tahukan Saat Ini Dulu Terus Apakah Konsep Sustral Dapat Diterapkan Dalam Pengelolaan Kalau Kata Jawabnya Apakah Dapat Itu Langsung Jawabnya Iya Dan Tidak Yang Kamu Pengen Di Atas Kamu Hanya Pengen Tahu Penerapan Langsung Kegiatan Jadi Pengen Tahu Kondisinya Dia Ngapain Kalau Yang Di Bawah Apakah Mereka Menggunakan Sustainable Event Management Ketiga Dampak Penerapan Sustainable Event Dalam Kegiatan Pengelolaan Judulnya Apa Sini Strategi Kalau Dalam Strategi Kamu Harus Menggunakan Minimal Menggunakannya Swap Analisi Di Sini Kamu Yang Pertanyaan Ketiga Itu Bukan Menganalisi Dampak Kalau Dampak Disini Tulisannya Analisis Dampak Penerapan Kayak Gitu Tulisannya Oh Gitu Strategi Di Luarannya Di Strategi Berarti Pertanyaannya Gimana Bu Yang Untuk Strateginya Ya Bagaimana Penerapan Sustainable Ini Dalam Kegiatan Di Area Jemberan Bali Disininya Bagaimana Strategi Oke Kan Maksudnya Kamu Pengennya Bagaimana Strategi Penerapan Ini Untuk Semua Hotel Kan Iya Benar Jadi Semua Hotel Itu Dia Tertarik Untuk Disini Berarti Kamu Membangun Strategi Oke Nah Jadi Kalau disini Kamu adalah Membangun Strategi Agar Ini Semua Jadi Membangun Strategi Penerapan Membangun Strategi Sebenarnya Disini Penerapan Jadi Penerapan Sustainable Event Management S&E 2021 Dalam Kegiatan Mais Sekali ya Dalam Kegiatan Jadi ini Double Dalam kegiatan Pengelolaan Kegiatan Dalam Kegiatan Misalnya Mais Di Semua Hotel Semua Perhotelan Area Jembaran Bali Sama Di atas Ini Kata-katanya Jadi Ini kan Double Red Dantai Dalam Kegiatan Mais Di Semua Perhotelan Area Bali Oke Kemudian Terangka Teoretik Kamu bicara tentang Mais Saya punya banyak Tentang Mais Jadi Disini Adalah Mais Sebagai Kegiatan Dalam Mais Itu Apa yang Dibutuhkan Teori-teori Apa aja Satu Dua Tiga Misalnya Terus Penerapannya Ini Terus Yang kamu Ingin Disini Bukan Dampak Penerapan Berarti Disini Apa Penerapan Konsep Yang Dampak Berarti Yang Di Sebelahnya Sama Penerapan Konsep Yang Dimana Makanya Kalau Disini Adalah Bukan Strategi Lagi Berarti Langsung Kesini Iya kan Kalau Tiga Aja Boleh Boleh Tapi Nanti Nanti Akan Dikomentari Sama Penguji Iya Bukan Saya Saya Nyampein Ahlinya Mice Nanti Kalau Kamu Kan Buatnya Gini Jadi Mice Itu Apa Aja Yang Harus Supaya Orang Mau Nerap Jadi Ada Konsep Ada Penerapan Penerapan Itu Untuk Mice Sebagai Kais Pariwisata Berkelanjutan Oke Baik Penatapan Analisis Ini perlu Nggak Buat Nggak Buat Sama Mas Saya Jadi Bisa Langsung Kamu Ngambil Data Primer Sekundar Kemudian Kamu Juga Menganalisis Konsep Sustainable Event Kemudian Dari Situ Kamu Pengen Kamu Ngelihat Di Sini Saat Ini Kan Ini Arusnya Di Tujuan Satu Tujuan Dua Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Kan Tujuan Satu Kamu Adalah Penerapan Event Saat Ini Berarti Disini Kamu Tulisannya Disini Adalah Identifikasi Oh iya Bu Sesuai Tujuannya Bu Kamu Disini Identifikasi Penerapan Saat Ini Dua Apa Ini Dibenarin Oke Bu Nanti Saya Benarin Dicatat Dulu Ya Kerangka Konsep Untuk Untuk Kalau kita Ngelik Ini Untuk Mais Yang Berkelanjutan Jadi Mais Kan Disini Ini Selagi Kepada Mais Bukan Disininya Mais Jadi Dia Mais Itu Sustainable Autorism Kalau Bahasa Inggris Nah Mais Itu Dibutuh Apa Aja Disininya Buat Apa Aja Yang Harus Supaya Mais Ini Apa Berkelanjutan Disininya Apa Variable Variable Dimensi Apa Aja Yang Bisa Menggambarkan Mais Itu Bisa Diterap Menjadi Bagian Dari Parisata Berkelanjutan Oke Berarti Konsepnya Masuk Kesini Yang Kesebelah Kiri Variable Ini Ini Yang Tanda Ini Variable Variable Itu Variable Penelitian Itu Adalah Dimensi Dimensi Yang Dianggap Untuk Menggambarkan Mais Yang Sebagai Pariwisata Berkelanjutan Pertama Ini Tentu Adalah Organisasinya Dulu Kan Pembagaannya Yang Pengelola Pengelola Mais Ya kan Ya kan Ya Pengelolanya Jadi Pengelola Kegiatan Mais Disini Kemudian Disini Apanya Lagi Kalau Udah Ada Pengelolanya Terus Dia Mengikuti Ini Adalah Infrastruktur Infrastrukturnya Bagus Jadi Bukan Evaluasi Beda Evaluasi Infrastruktur Jadi Dia Bukan Kata Kerja Tadi Saya Sampaikan Variable Penelitian Ini Ngeditnya Gimana Oh Langsung Klik Aja Bu Dua Kali Oke Oh Gak Bisa Ya Gak Bisa Oke Jadi Kamu Bicaranya Disini Adalah Pengelolanya Pengelola Mais Terus Disini Infrastrukturnya Kemudian Disini Pemasarannya Harusnya Kan Kalau Untuk Disini Jadi Nah Disini Yang harus Kamu Variable Disini Misalnya Kamu Disini Kalau Kamu Gak Pakai Pemasaran Disini Adalah SNI Tadi Disini Apa Namanya Variable Untuk Jadi Setelah Ada Pengelolanya Infrastrukturnya Bagus Apalagi Kalau Mais Fasilitasnya Infrastruktur Termasuk Fasilitas Gak Gitu Nah Jadi Kualitasnya Disini Kualitasnya Jadi Penyebaran Informasi Ini Diganti Dengan Kualitas Kualitas Dari Apa Namanya Pengelolanya Hipotesis Hipotesis Karena Kamu Disini Menggunakan Menggunakan Kualitatif Kalau Saya Gak Ngeliat Kamu Menggunakan Kuantitatif Justru Kualitatif Juga Harus Pakai Itu Jadi Gak Usah Ya Bu Ya Gak Perlu Pakai Hipotesis Gak Perlu Kayak Gini Kalau Kualitatif Jadi Cukup Hipotesis Satu Kan Tadi Kamu Tanya Bagaimana Kalau Kamu Jadi Kamu Menjawab Disini Bagaimana Penerapan Event Jadi Penerapan Event Pasti Mulai Disitu Coba Kamu Sama Enggak Belum Enggak Sama Kan Penerapan Event Gitu Disini Jadi Kamu Ketanyaan Penelitian Ini Bagaimana Penerapan Event Yang Pada Giatan Mas Di Penerapan Event Ini Belum Menggunakan SNI Ini Misalnya Gitu Itu Itu Yang Kamu Harus Jawab Jadi Jawabannya Adalah Penerapan Event Management Saat Ini Gitu Di Ya Di Area Jembaran Bali Adalah Lala Gitu Jadi Kamu Menjawab Ini Pertanyaan Ini Bagaimana Penerapan Sustainable Event Management Menjawab Penerapan Sustainable Event Management Dalam Pengelolaan MICE Di hotel Jembaran Saat Ini Belum Dilakukan Oleh Semua Perhotelan Misalnya Bagaimana Strategi Penerapan Sustainable Event Management Strategi Penerapan Saat Ini Menggunakan Misalnya Bisnis Sesual Itu Kamu Jawabnya Disini Oke Bu Berarti Yang di Bawah Yang di Bawah Berarti Salah Semua Bu Nanti Saya Benerin Hipotesis Hipotesis Ini Ini kan dia Jawaban Sementara Dari Pertanyaan Penelitian Yang nanti Hasilnya itu Harus Kamu Kamu Lihatkan Kamu melakukan Penelitian Setelah itu Nah Itu yang kamu Lihat Apakah jawaban Sementara Kamu ini Udah benar Atau belum Kalau dia Belum benar Kamu Jawabnya Yang sesungguhnya Ada di Kesimpulan Jadi kesimpulan Kamu Tiga nanti Jawaban Sementara Dari pertanyaan Penelitian Itu Ada Di hipotesis Kalau Jawaban Sebenarnya Jawaban Sesungguhnya Dari pertanyaan Penelitian Ada di Kesimpulan Jadi kesimpulannya Kamu Itu tiga Kalau kamu Kesimpulan empat Yang satu Jawabnya Sementara Pasti ditanyain Oke Ya Iya Makasih banyak Sama-sama Stop Siapa lagi Nih Yeshilia Kasih nama ya Tulisannya Saya enggak bisa Ketika saya download Download Itu enggak ada nama Di download Kebiasaan Di sini Yeshilia Oke Yeshilia Memang mau buat Tesisnya dalam Bahasa Inggris Iya Bu Oke Jawabannya Edukasi Sebenarnya kan ini Wisata edukasi ya Pengembangan Wisata edukasi Pada dusun Semarang Yang menggunakan Marketing Mengeluarkan pengalaman Iya Bu Exponential marketing Jadi Nanti Bentuk marketingnya Itu strateginya Pakai Ada experience-nya Gitu Bu Turisnya Kalau dia pakai Pengalaman Ini bukannya Lebih kepada ini ya Jadi Strategi marketingnya Ini lebih Bukan untuk Strategi marketingnya Tapi lebih kepada Untuk wisata Untuk wisata edukasinya Aja kan Iya pengalaman Jadi Cara mereka Masa hari ini Itu adalah Oh ini tuh ada Prakteknya Ada experience-nya Jadi orang-orang Bisa langsung Terjun langsung Terus Perhatikan Paragraf-paragrafnya Kamu Kalau dalam menulis Jadi paragraf ini Kan terlalu singkat ya Oh iya Bu Itu ke Ini Apa namanya Ke pencet Maaf Enggak Perhatikan Terus Antara sambungan Satu dengan yang lainnya Itu harus dia Inline Terus kalau yang kayak gini Mendingan gak usah di Ini kan quote artinya Mendingan ini nanti Di tinjauan pustaka Oh oke Siap Bu Nah jadi kalau ketika Terus Nanti spasinya Adalah satu setengah ya Kalian semua Oke Bu Di abstrak nanti satu Terus dicek Terus rata kiri kanan Kalau gak salah Istrinya Pak Emil Salim Kenal gak Profesor Emil Salim Enggak Bu Ya Allah Profesor Emil Salim itu terkenal banget Dia menteri Jamannya Pak Arto Dia guru besar Dia guru besar Untuk Di internasional Di Amerika pun Dia dihargai sebagai guru Istrinya meninggal hari ini Yang sakit Suaminya Pasang Memacu jantung Yang meninggal istrinya Oke Oke Education Oke Terus Nanti kamu rapiin aja Rita kiri kanan Iya Bu UTS kamu kan miris kamu ya Terus Dicek lagi Terus masalahnya adalah Rendahnya Pengunjung untuk Wisata edukasi Pada ini Disebutkan oleh Oma Oma Jadi kamu kenapa Dia rendahnya Rendahnya itu Karena marketingnya Atau karena aksesnya Kalau aksesnya Udah oke Bu Karena kan mereka ini Juga desa binaannya BCA Cuman memang Satu banyak Belum banyak yang tau Terus udah gitu Orang-orang tuh Mikiannya Cuman bisa keliling aja Gak ada yang tau Kalau misalnya sebenarnya Disana bisa Apa namanya Experience Gimana cara panen Gimana kopinya dibuat Gitu Terus sama mereka Juga belum terlalu ngerti Gimana cara Pasca panen kopi Yang baik dan benar Dan cara Dijadikan Atraksi wisata Jadinya Pikiran saya Dari situ Nanti bisa Dimarketingin Gimana caranya Supaya Bisa Kamu tuh Experiencenya Dapet semuanya Gitu Belajarannya Nah Kalau udah kayak gitu Kan berarti ini Kamu bukan Sebenarnya Bukan Apa ya Bukan rendahnya Jumlah pengunjung Artinya Apakah kamu juga Apakah Kalau dis Berarti kan Belum optimalnya Strategi pemasaran Yang ada disitu Oh Oke Kalau Bicara Bicara Kamu kan Ini lebih kepada Ini experience marketing Ada disini Kamu tulis Tapi disininya Gak sinkron Disini bukan Jadi masalah Yang kamu akan Ambil disini Adalah Rendah Apa namanya Belum optimalnya Strategi pemasaran Desa wisata Desa wisata Ya kan Padahal Desa kudeng ini Potensial ini Jadi Kamu balik Oh Oke Oke bu Nah Jadi Kalau Jadi kalau Kamu bicara disini Belum optimalnya Pemasaran Itu cocok dengan judul kamu Kamu ngomongin disini Bahwa kamu Adalah Desa wisata Desa wisata Itu Melalui Experimental Marketing Untuk meningkatkan Nombor visitor Disininya Masalahnya Bukan rendahnya Ini Tapi Apakah Strategi pemasarannya Dengan mengundangkan Pengalaman itu Udah optimal Atau belum Gitu Oh Oke Tapi berarti Number visitornya Gak usah dimasukin Ke problem statement Ya bu Jadi Itu bukan masalah utamanya Ya jadinya Masalahnya Masalah Itu Number itu Kan Dampak dari Pemasarannya Tidak optimal Ya kan Oh iya Nah Pertanyaan disini Kamu pengen tahu Sebenarnya Saat ini tuh Berapa sih Jumlah Pengunjung Dusun sirap Saat ini Kan kamu ngomongnya Saat ini tuh Udah ya kan Current ya Current number Karena kamu pengen tahu Dampak dari Marketing yang tadi Yang gak optimal Terus yang kedua Terus kamu pengen Menganalisis Nanti Bagaimana sih Potensi Jadi mungkin Bukan what is ya Tapi Bagaimana ya kan Bagaimana Oke Oke bu Di sini Terus abis itu Kamu mau Menjelaskan Di sini Apakah Best practice Experience marketing Strategi Apakah strategi Untuk experience ini Itu dapat meningkatkan Nah kamu kan Jadinya Lebih di sini Kamu ingin mengetahui Atau menganalisis Bahwa Apa namanya Strategi marketing Experience ini Dapat Meningkatkan ini Gak gitu Berarti kan ini Kamu Dicoba jadinya Kalau kalimat pertanyaan pun Itu harus dipikirkan Ini menggunakan Metodenya apa ya Akhirnya gitu Jadi Kamu tahu Jumlah Terus kamu tahu Potensi Yang ketiga Kamu harusnya Membangun Strategi Menggunakan Ini Experience Jadi di sini Kamu Di sini Pertanyaannya Strategi Apa yang tepat Kalau kamu Jadi strategi Apa yang tepat Untuk Meningkatkan Jumlah ini Nah di bawahnya Kamu nambahin Apa kayak Yang Experiment Itu Experience itu Jadi kamu Membangun Strategi marketing Menggunakan Experience Untuk meningkatkan Ini Gitu Oke bu Berarti yang saya ganti Pertanyaannya ya bu Pertanyaannya Tujuannya juga Oh iya Tujuan yang Aplikasi Ya kan Kalau Kalau begitu Kamu Pertanyaan Di sininya Bukan Perspektif Tapi kamu Jadi Strategi Marketing Apa yang tepat Untuk meningkatkan Gitu Oke Baru Habis itu Jawabannya itu Tujuannya Buat Menyatakan Bahwa Experience Marketing ini Iya Kamu Di sini Untuk Membangun Strategi marketing Apa sih Strategi marketing Di dusun Kopi Di dalamnya Kamu buat Menggunakan Experience Oke bu Siap Bukan dijawab Di sini Di dalamnya Di dalam Penelitian kamu Nanti kamu Menggunakan Ininya Ya Oke bu Oke Oke Itu marketing Strategi Experience Kan kamu Sudah menggunakan SWOT Iya kan Kalau sudah Menggunakan Berarti di sini Kamu membangun Strategi Membangun Strategi Pemasaran Untuk meningkatkan Ini Di sini Kamu tidak perlu Experience Kamu tulis Oh ya Jadi strateginya Iya Strategi Apa yang Tepat Untuk Membangun Apa ya Untuk meningkatkan Jumlah Turis Apa Ke dusun Siram Oke Oke Itu Terus Nah Kalau kamu Ini Coba kamu Buat kerangka Teoretiknya Jadi Kalau kamu Tulis di sini Adalah Sustainable Equidivision Tourism Jadi Yang di sini Sama Yang di sini Sama Di sana Sama Di sini Berarti Dua titik Satunya Teori Besarnya Menggunakan Jangan Chapternya Jangan gini Kamu salah ya Di sini Nanti Satu ya Oke Bu Dua titik Satunya Ini Educational Theory Dua titik Dua Dua titik Tiga Kemudian Kamu Ininya Ini Kerangka Pikir Penelitiannya Kamu Sama Kan Ini Sama Yang tadi Tujuan penelitiannya Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Saya tambahin satu lagi Bu Ya kan Tadi kamu Saat ini Di sini Kamu Identifikasi Ini Di sini Kamu kan Ini jumlah pengunjung Di sini Ya kan Yang pertama Identifikasi pengunjung Urutannya Yang kedua Tadi apa Kan ada di sini Kamu kan Udah ada Ini kamu tadi Jumlah pengunjung Saat ini Kemudian Yang kedua Adalah potensi Kamu Di sini Identifikasi Jumlah pengunjung Di sini Menganalisis Potensi Yang ketiga Kamu membangun Strategi Ya kan Oke 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 Nah Konceptualnya Kalau Kamu Supaya Berarti kan Di sini Kunjungan Jumlah wisatawan Kan Di sini Di sini Kamu inginkan Adalah Wisata Yang berkelanjutan Desa Dusun Untuk Dusun Desa Wisata Yang berkelanjutan Dibutuhkan Apa aja Variable Penelitiannya Ayo Apa Di sini Harus ada Masa Iya Bu Sorry Suaranya Ilang tadi Iya Di sini Masyarakat Desanya Jadi Bukan Development Jadi Di sini Misalnya Masukin yang Sustainable Itu ya Bu Iya Community Terus Apalagi Apalagi Yang di sini Kan Kalau Community Facility Fasilitasnya Ya kan Ya Ya gitu lah Ini gak Bisa Iya Bu Dan kawan-kawannya Nanti saya ganti Kawannya Jadi kamu Di sini Ini dibenerin Jadi bukan ini Sustainable Educational Tourism Di situnya Bu Desa Wisata Desa Apa Desa wisata Desa wisata Berkelanjutan Di sini Di sini kamu tulis Jadi di sini Kamu kan Nulisnya Desa wisata Berkelanjutannya Untuk yang Study Sirap Itu ya Ya Bu Nah untuk Menjadikan dia Desa wisata Berkelanjutan Apa aja Di sini Variable Penelitiannya Dimensi-dimensi Yang dapat Menggambarkan Desa wisata Berkelanjutan Masyarakatnya Yang harus Dibenarin Fasilitasnya Ya kan Ya Infrastrukturnya Kemudian Jadi di Community ini Ada Berarti di sini Ada lahan Ada infrastruktur Kemudian di sini Kita tambahin Setelah itu Setelah Community Ada lahan Ada apa Ini Untuk Pok Darwishnya Gimana Kan Mesti dilihat Karena Kalau untuk Dia menjadi Desa wisata Berkelanjutan itu Selain community Ada juga Pengelola Wisatanya Kemudian Di sini Baru Apalagi Setelah Ini Setelah Community Fasilitas Infrastruktur Ya Fasilitas Infrastruktur Sama Atraksi Apa Atraksi Atraksi Masukin potensinya Iya Jadi Kalau di community Ini Kan kita Kita ngeliat Di sini Harusnya Di community Ini dia Kalau kita ngeliat Ada atraksinya Ada Activity Kegiatannya Jadi Atraksi Komak Kemudian Ini Lima Alah Di sini Iya Oke Bu Di community Termasuk Ada 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 Lima Di sini Iya Bu Nah Nah Kemudian Untuk Potensinya Yang Kamu Lihat Adalah Kelompok Apa Namanya Kelompok Sadar Wisatanya Kemudian Oke Gimana Nah Inilah yang Nanti Untuk Sexualnya Ya Nanti Kamu Benerin Aja Iya Bu Kamu Menjawabin Tadi Tadi Bicara Nambarnya Kemudian Potensinya Gimana Potensinya Jadi Jangan Potensinya Banyak Gitu Oh Gitu Oke Oke Secara ilmiah Jadi Potensi Dusan Kopi sirap Jadi Ditulisin Di sini Potensi Dusan Kopi sirap Saat ini Itu Memiliki Selain Untuk kopi Juga memiliki Pemandangan yang Indah Dan yang lain Gitu Oh Iya Oke Marketing Nah Kamu sebutin Bahwa Strategi Marketing Yang saat ini Yang Apa Yang Pengembangan Itu adalah Dengan menggunakan Misalnya Experience Marketing Gitu Ininya Kalau dia Kualitatif Oh Oke Tulisan aja Tulisan aja Oke ya Oke Bu Terima kasih Banyak Bu Iya Dibenerin Tapi Karena nanti Abis itu Iya Bu Sakit Tawa Bu Kan Bu Saya nak tanya Bu Apa Tapi ini Nggak ada hubungannya Bu Sama yang tadi Soalnya Saya lagi Bikin paper Yang satu lagi Bu Itu Kalau misalnya Cara Ngambil datanya Lewat interview Aja Kan kebetulan Kan lagi pandemi Saya nggak bisa Kesana Jadi Kebanyakan Saya kontek-kontekan Sama orang Disana Jadi Interview Gitu Sistemnya Itu tuh Saya Di metode Penelitian Harus Masukin Pertanyaan Pertanyaannya Gitu Atau gimana Ya Bu Nanti Kalau itu Ada lampirahnya Ada kusinernya Ada penelitiannya Kalau Buat Jurnal ilmiah Bu Bukan buat Tesis Oh Buat jurnal ilmiah Kamu kan ngomongnya Ya sama sih Kamu menggunakannya Apa Pendetakan kualitatif Desainnya Apa Desainnya Kamu nggak Serti Berarti kan Desainnya Online Kan ada sekarang Wawancara online Iya Bu Nanti Berarti Wawancaranya Apa aja Pertanyaan Sama jawabannya Dimasukin Gitu Iya Kalau di lampirah Nggak perlu Kamu Yang Hasilnya Doang Hasil dan Pembahasan Oh Hasilnya Aja Kalau itu Menjadi Lampiran Tapi Kalau dalam jurnal Nggak ada Ditulisin Di lampiran Oh Justru Cuma Pertanya Biasanya Pertanyaan Di lampiran Oke Terima kasih Bu Oke Waktu kita Sampai jam 7 malam Juga nggak cukup Ya Podcast semua Iya Betul Baru ngeliat Jam aja Udah jam 2 Terus Ini pengaruh Pengaruh Siapa nih Pengaruh Emang sulit Itu ya Sesulit itu Pikirannya Ke KS Gampang-gampang Aja Sih Beda Bu Soalnya Ada 4 Sesusah itu Bu Saya udah mau nangis Jadi kalau Membuatnya Jadi itu Dia harus runut Sebenarnya Cuma konsepnya Gitu doang Konsepnya itu Latar belakang Latar belakang itu Cuma Bagaimana 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 Doang Jadi Kalau kamu Tadi Bicara tentang Dusun kopi Kamu nanya Bagaimana sih Perkembangan Desa wisata Di Indonesia Saat ini Itu yang besar Nanti Sampai kamu Mengerucut Sampai Desa wisata Kopi Pertanyaannya Mengapa sih Kamu mau Analiti Itu Peranggraf terakhirnya Itu Kamu jawab Bahwa Perlu dilakukan Penelitian Mengenai judul ini Ini Karena dia punya Pertanyaan Jadi itu Cuma jawaban Mengapa 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 Gitu Gitu doang Nah kemudian Rumusan masalah Rumusan masalah Itu adalah Fakta yang terjadi Di lapangan Tadi kamu ngomong Kalau bicaranya Bahwa kamu Mau judulnya Strategi Strategi Pemasaran Terus kamu Ngomongnya Bahwa Pengunjungnya Itu rendah Gak ada hubungan Sebenarnya Jadi masalahnya Itu apa Pengunjungnya Rendah Itu kan Karena strateginya Yang gak tepat Strateginya Yang kurang Itu kan Dampak Bukan Bukan fakta Iya bu Iya kan Nah cuma gitu Cara berpikirnya Apa ya Mungkin ya Beda kali ya Strate Thinking sih Kurang Kurang nyambung Kita Saya cara Mikir Nyambung Pada mikirin Kopi doang Soalnya bu Jadi Jadi Cara berpikirnya Itu gitu Kalau banyak baca Itu terbangun Makanya Kalau di Islam juga Ikro 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 Suruh baca Baca Saya juga Gak pernah Khusus Untuk Metode Penelitian Jujuran Saya bisa Karena saya Suka Buatin Proposal Teman-teman S3 Lagi Jadi Karena saya Mengerjakan Saya banyak Baca Minimal Kita Baca Lima Paper Jurnal Internasional Untuk Proposal Kalian Bayangin Saya Jadi Berapa Banyak Paper Yang harus Saya Baca Jadi Sebenarnya Itu Kelebihannya Kita Banyak Membaca Struktur Thinking Kemudian Saya juga Ngajar Project Cycle Management Struktur Thinking Terbangun Jadi Runut Masalah Intinya Apa Akar Masalahnya Apa Beda Masalah Inti Sama Akar Masalah Gitu Jadi Kalau orang Suka Bilang Kita Selesai Akar Masalahnya Enggak Benar Yang Dibenar Itu Adalah Nyelesaikan Masalah Intinya Yang Kalian Sekarang Nyelesaikan Adalah Rumusan Masalah Itu Adalah Masalah Intinya Jadi Belum Optimalnya Rendahnya Tingginya Itu Masalah Inti Oke Oke Terima kasih Lanjut Saya sebenarnya Pecah juga Kepala Mikirin Kalian Kebanyakan Salah Bulu Oke Ini Pengaruh Kualitas Kinerja Sumber Dari Mereka Terhadap Kepuasan Loyalitas Penanggar Sebenarnya Ini Kuntitatif Lebih Gampang Sebenarnya Cuma Kita Lihat Kalau Lihat Judulnya Aja Nah Satu Lagi Buat Semua Cara Penulisan Titik Dua Ini Harus Dekat Dari Sini Terus Cara Penulisan Ini Sudah Saya Benerin Kemarin Dalam Kalau Dalam Gini Dia Buatnya Dalamnya Dimiringin Kalau Udah Pake Dalam Udah Nggak Bisa Dia Pake Quote Why Karena Kalau Quote Itu Kamu Ambil Langsung Persis Apa Ini Pakai Titik Gini Pakai Halaman Ini Artinya Kamu Quote Quote Itu Ini Bahasanya Persis Sama Apa Yang Disampaikan Oleh Usmara Kalau Udah Dalam Apa Namanya Yang Sudah Seperti Ini Itu Nggak Pusah Dalam Menggunakan Quote Lagi Ini Citasi Kamu Bisa Membahasakannya Ini Saya Belum Lihat Dari Atas Pasti Banyak Salah Ini Buat Yang Lain Buat Yang Lain Juga Ini Bab Satu Latar Belakang Kalau Nggak Salah Saya Satunya Coba Cek Satunya Satu Biasa Satu Romawi Kemudian Riset Sangatlah Diperlukan Diperlukan Tidak Dipisah Yang Dikatakan Dia Menunjukkan Tempat Lokasi Itu Baru Dipisah Terus Ini Banyak Kalau Ini Ini Juga Salah Ini Pasti Karena Copy Paste Ngelihat Orang Copy Paste Gampang Karena Dia Salahnya Dikopy Juga Jadi Tuner Dalam Tika 2016 Nah Ini Dalam Kurung Ini Dibuang Karena Sudah Pakai Kata Dalam Dan Biasakan Sekarang Itu Banyak Plagiat Biasakan Kalian Membuat Siti Tasi Jadi Ini Dibiasakan Sendiri Aja Jadi Menyebutkan Bahwa Kenerja Ini Bahasa Bahwa Kenerja Adalah Fungsi Dari Motivasi Benar Nggak Sedangkan Biar Reset Ini Juga Masih Salah Dalam Tika Dalamnya Itu Dimiringin Ini Juga Kalau Udah Dia Dalam Dalam Itu Udah Nggak Ada Lagi Alamannya Kemudian Ini Disitasi Itu Adalah Dibiasakan Sendiri Oleh Peneliti Ya Paham Nggak Sampai Sini Paham Bu Oke Terus Di atas Benar Dipisah Terus Nanti Cek Lagi Spasinya Ini Harusnya Spasinya Satu Setengah Pasti Dia Dekat Disininya Ada Before Oke Coba Kita Cek Masukkan Dia Saya Detail Orangnya Terus Dimiliki Oleh Hotel Hotel Hurufnya Bukan Huruf besar Lihat Nanti KKBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi Kayak Gitu Hampir Semua Menurut Pendapat Kartajaya Kalau Kamu Nggak Baca Langsung Di Papernya Kartajaya Ini Namanya Bohong Berarti Nggak Usah Pakai Ini Kamu Nyontek Orang Aja Citasi Namanya Kamu Tulis Kemudian Kalau Yang Bahasa Inggris Ini Dimiringin Itu Sama Nih Semua Paragrafnya Sama Terus Nih Dalamnya Tadi Udah Saya Benerin Tangible Yang Kayak Gini Kalau Dia Ini Kuruf Kecil Aja Di Dalam Kalau Saya Nggak Tahu Kalau Dia Harus Pake Berbesar Karena Dalam Kurung Kalau Nggak Dia Dibesarin Kemudian Sama Ini Juga Masih Salah Oliver Dalam Jati Darmawan 2015 2005 Ini Mendingan Dibuang Karena Apa Karena Kalau Udah Dalam Itu Artinya Dia Bukan Quote Agi Tapi Dia Citasi Kalau Dia Citasi Mendingan Itu Dia Dibahasakan Sendiri Oleh Peneliti Sama Kotler 2005 70 Bener Nggak Kamu Di Halaman Ini Artinya Halaman Kamu Membaca Kotler Tahun 2005 Di Halaman 70 Ini Ini Adalah Quote Quote Itu Bener Apa Yang Dia Tulis Itu Yang Kamu Tulis Disini Biasanya Kalau Ngambil Quote Akhirnya Itu Paragrafnya Nggak Nyambung Ini Kamu Cuma Per Paragraf Ngambil Paragraf Paragraf Ini Harusnya Ditambahin Lagi Apa Gitu Nah Ini Banyak Terjadi Kayak Gini Terus Ini Apa Namanya Produksi Dan yang Lain Sama Ini Juga Apakah Benar Kamu Ngambilnya Saya Saya Nggak Apa Namanya Satu 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 Nanti Cek Lagi Rumusan Masalah Ini Rumusan Masalah Langsung Di Sini Apa Apa Rumusan Masalah Apa Rumusan Masalah Penelitian Apa Karena Saya Juga Ngelir Punya Kamu Di UTS Salah Apa Rumusan Ini Saya Ganti Judul Bu Iya Tapi Rumusan Masalah Itu Bukan Terbajet Setelah Meningkat Iya Aku Itunya Di bawah Bu Ngejelasin Iya Ini kan Yang Ibu Bilang Kayak Ada Padahal Padahalnya Bu Jadi Aku Jelasin Kayak Masih Terdapat Bad Comment Kenapa Kamu Menjelaskannya Harusnya Di latar Belakang Di latar Belakang Inilah Kamu Jelasin Yang Kamu Mengapa Dari Ini Mengapa Kualitas Kinerjanya Saat Ini Mengapa Apa Tentang Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggarnya Kenapa Gitu Disitulah Kamu Jelasin Jelasin Jadi Enggak Jelasin Di rumusan Masalah Namanya Rumusan Ia Cuma Kalimat Apa Rumusannya Gitu Baik Bu Berdasarkan Latar Belakang Di atas Maka Disusul Di rumusan Sebagai Berikut Apanya Berapa Banyak Ini Kan Banyak Nih Kurangnya Tindakan Kalau Kamu Buat Masih Terdapat Bad Komen Kurangnya Tindakan Kebijakan Belum Adanya Rasa Tanggung Jawab Kan Banyak Rumusan Masalahnya Kalau Kamu Buat Rumusan Masalahnya Jadi Dua Apa Ini Bu Kualitas Kinerja Sumber Dayanya Sebenarnya Yang Bermasalah Jadi Ngebuat Itu Timbulnya Bad Komen Dari Pelanggan Di hotel Apa 88 88 88 Iya Bu Padahal Kualitas Sumber Daya Manusia Menentukan Kualitas Gimana Ini kan Disininya Apa Padahal Kualitas Sumber Ibu Pengaruhi Ibu Lantukan Kualitas Pelayanan Ya kan Dan Apa Lagi Itulah Yang Orang Hotel Yang Tau Saya kan Tidak Superhero Juga Jadi Gitu Dibuat Dengan Satu Komen Gitu Kemudian Berdasarkan Permasalahan Di atas Maka Pertanyaan Yang Dijawab Adalah Satu Bagaimana Pengaruh Kualitas Terhadap Surdikasi Bagaimana Pengaruh Kualitas Kamu Hanya Lebih Berpengaruh Signifikan Atau Hanya Berpengaruh Itu kan Beda Tadi Saya Udah Ngajarin Kalau Dia Signifikan Korelasinya Regresinya Berganda Ini kan Linear Apakah Ada Pengaruh Jadi Bukan Apakah Ada Pengaruh Jadi Kalau Kamu Udah Ngomongin Apakah Kualitas Kinerja Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kayak Gitu Cara Menjawab Disini Kamu Pakai Kuantitatif Kan Apakah Kualitas Kinerja Sumber Daya Manusia Berpengaruh Apakah Berpengaruh Signifikan Atau Tidak Nah Disini Kalau Berpengaruh Aja Kan Ini Kamu Tidak Mengetahui Hubungannya Terhadap Kepuasa Ini Sama Disini Juga Apakah Kurang Baca Apakah Apakah Kualitas Di atas Kan Udah Ada Kualitas Sumber Daya Manusia Disini Ini Sekarang Yang 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 Jadi Variable Bebasnya Yang Mana Kualitas Sumber Daya Manusianya Itu Berpengaruh Kepada Kepuasan Pelanggan Terus Habis itu Kepuasan Pelanggannya Biasanya Pengaruh Kepada Loyalitas Pelanggan Jadi Nanti Kalau Pelanggan Udah Loyal Biasanya Mereka Kan Akan Kunjungan Kembali Atau Kasih Positive Feedback Sama Ngajak Orang Untuk Dateng Nah Jadinya Berpengaruh Terhadap Pendapatan Hotel Gitu Bu Jadi Kan Gini Kalau Di dalam Kamu Pengen Tahu Korelasinya Jadi Variable Penelitian Kamu Kan Ada Dua Kalau Dibaca Disini Adalah Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Itu Variable Satu Variable Dua Harusnya Nah Kalau Ini Terhadap Kualitas Jadi Terhadap Pendapatan Iya kan Iya Bu Nah Sekarang Kamu Pengaruh Kualitas Kualitas Karena Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Untuk Meningkat Pertama Hotel Jadi Tujuannya Sebenarnya Adalah Yang Detahui Itu adalah Minat Kunjungan Bali Sebenarnya Betul Bu Iya Berarti Disininya Variable Ininya Apa Namanya Bebes Adalah Minat Kunjungan Kembali Disini Yang kamu Ketahui Berarti Kan Cuma Berarti Bukan Meningkatnya Meningkatnya Hotel Sebenarnya Juga Udah Salah Ya Bu Maaf Bu Ya udah Nanti Dibenarin Oke Jadi Jadi Gitu Ini Kamu Berarti Salah Semua Caranya Jadi Cara Berpikirnya Gitu Kamu Berpikirnya Ini Pendapatan Itu Meningkat Kalau Minat Kunjungannya Kembalinya Naik Betul Bu Di Sini Jadi Bukan Dia Menjadi Suatu Tuhan Di Sini Jadi Kamu Kan Arus Tahu Arusnya Gini Apakah Kualitas Penerja Sumber Manusia Ini Berpengaruh Terhadap Pelanggan Ya kan Itu Kemudian Itu Kamu Mau Mengetahui Mungkin Bukan Ini Bukan Kepuasan Pelanggan Tapi Minat Kunjungan Kembali Karena Semuanya Di ujungnya Nanti Minat Kunjungan Kembali Ini Yang Akan Dipengaruhi Oleh Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Jadi Kepuasan Dan Loyalitas Itu Nanti Di dalam Penelitian Kamu Kamu Dapatin Bahwa Kualitas Kenerja Sumber Daya Manusia Ini Yang Mempengaruhi Itu Jadi Kalau Kamu Lihat Tadi Yang Saya Share Yang Pak Freddy Cara Dia Adalah Cara Kepemimpinan Leadership Leadership Itu Dipengaruhi Kan Dia Apa Namanya Dia Kecerdasan Emosionalnya Ya kan Cara Kepemimpinannya Itu Ada Disitu Nah Bisa Dilihat Tadi Seperti Apa Ini Kadang Analytik Tingginya Belum Terbangun Jadi Akhirnya Kayak Gitu Yang Maksudnya Jadi Berbeda Jadi Kalau Punya Kamu Kalau Kamu Cocokkan Dengan Yang Dibuat Apa Namanya Pak Freddy Itu Dia Bisa Ngelihat Bahwa Dia Bicaranya Adalah Kinerja Kinerja Staff Di Situ Kalau Kamu Adalah Minat Kunjungan Kembali Yang Kamu Sebagai Variable Bebas Kemudian Yang Dipengaruhi Oleh Terikatnya Tadi Kamu Adalah Pertama Bukan Loyalitas Berarti Dibalik Kinerja Sama Mungkin Kinerja Staff Pendapatan Ya Bu Pelayanan Enggak Pelayanan Ya Bu Pelayanan Jadi Kamu Salah Mengidentifikasinya Untuk Dia Meningkatkannya Ya Dibenerin Ya Iya Bu Oke Banyak Salahnya Makasih Bu Oke Tadi siapa lagi Ini kerangka Bab 2 Siapa yang punya Nggak ada nama Soalnya Kalau Download Kalau Kalian Nggak punya Nama Nggak tahu Punya Siapa Sama Kayak Gitu Makanya Saya bilang Kalau Kalian Buat Harus Ada Namanya Itu Punya Saya Bu Di bawahnya Udah Saya Benerin Ada Namanya Itu Udah Tadi Saya Udah Download Dulu Tugas Tapi Kalian Semua Harus Nyimak Satu-satu Karena Kalau Punya Pada Kesempatan Kalian Nggak 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 Dapat Nggak Ini Tadi Punya Siapa Tadi Saya Nggak Tahu Sebutin Namanya Katrunada Bu Makanya Kalau Nulis Juga Itu Harus Ada Namanya Di Filenya Saya Kebanyakan Bingung Kalau Udah Saya Download Terus Habis Itu Oke Dalam Membuat Paragraf Juga Bentar Saya Ajarin Ini Kalau Kamu Orang Baca Punya Katrunada Itu Ibaratkan Orang Nyelem Orang Nyelem Itu Ngambil Napas Panjang Dulu Karena Membacanya Panjang Satu Paragraf Panjang Banget Itu Cara Membuat Harus Diperhatikan Nah Kamu Dalam Latar Belakang Ini Kamu Ngejawab Yang Mana Mengapanya Mengapanya Itu Harus Kamu Jawab Terus Kalau Kita Ngelihat Disini Itu Kamu Jumlah 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 Kamu Mau Ngambilnya Lokusnya Dimana Kampus Bu Estafet Tersakti Kenapa Kamu Ngomongnya Di Indonesia Jadi Kalau Lokusnya Makanya Kenapa Ontologinya Dimana Ini Judulnya Apa Di atas Harusnya Ada juga Di bawah Sini Pengaruh Kualitas Pelayanan Kualitas Pendidikan Terhadap Kepuasan Lulusan Perguruan Tinggi Parwisata Sudikasus Sekolah Tinggi Parwisata Trisakti Kalau Kayak Gitu Berarti Kamu Ngomongnya Disini Disini Apa Yang Faktanya Terjadi Lulusan Sekolah Tinggi Parwisata Trisakti Itu Apa Masalahnya Apa Coba Kalau Kamu Ngrobah Pasti Kamu Salah Lagi Faktanya Apa Kalau Yang Saya Maksudnya Faktanya Itu Masih Banyak Sesungguhnya Masih Banyak Yang Kalau Misalkan Lulusan Dari Guruan Tinggi Parwisata Kan Sudah Banyak Di Indonesia Sesungguhnya Tapi Di Perkembangan Perkembangan Parwisata Indonesia Itu Belum Banyak Intinya Pas Di Awal Itu Saya Maksudnya Kenapa Kan Juga Banyak Di Industri Parwisata Banyak Juga Yang Bukan Lulusan Parwisata Nah Makanya Pengen Nelitinya Dari Kualitas Pelayanan Sama Pendidikan Yang ada Di Kampus Apakah Bermanfaat Di Industri Sehingga Mereka Masuk Ke Industri Jadi Gini Kalau Judulnya Kamu Di STPT Lokus Yang Di STPT Ngomongnya Gak Terlalu Besar Gak Ngomongin Parwisata Indonesia Jadi Sekarang Masalahnya Lulusannya STPT Aja Dulu Masalahnya Apa Udah Siap Bersaing Gak Dia Untuk Dengan Lulusan Yang Lain Apa Dia Sudah Cukup Untuk Bisa Terjun Ke Pekerjaan Untuk Parwisata Di Indonesia Jadi Kalau Di Sini Apa Yang Sekarang Kamu Sebutin Apa Yang Kamu Lihat Lulusan Dari D1 Sampai D4 S1 Sampai S2 Apa Masalahnya Masih Ini Sibuk Kalau Misalkan Di Industri Yang Saya Lihat Mereka Masih Kurang Detail Dari Pembelajaran Pembelajaran Yang Dapat Diberikan Sama Kampus Berarti Mereka Belum Masih Belum Siap Bersaing Itu ya Lulusan Sekarang Sendiri Kan Saya Lulusan S1 Kan Gak Siap Kerja Kita Cari Sendiri Bukan Bukan Masalah Cari Sendirinya Bukan Maksudnya Pelajaran Yang Dipelajarin Dikasih Sama Kampus Di Kemasiswa Kadang Ketika Di Industri Oh Ternyata Di Industri Lebih Detail Lagi Tapi Kalau Misalkan Di Kampus Lebih Umum Makanya Ditanya Puas Nggak Si Lulusan Ini Pendidikan Sama Dapetin Pelayanan Di Kampus Dan Berguna Enggak Di Industri Gitu Maksudnya Ya berarti Rumusan Masalahnya Enggak Gitu Coba Apa Rumusan Masalahnya Apa Rumusan Masalah Penelitian Ini Adalah Masih Masih Kurangnya Oh Berarti Gini Enggak Masih Kurangnya Pengetahuan Pengetahuan Lulusan Ketika Di Industri Padahal Pendidikan Yang Diberikan Kampus Masih Kurangnya Pengetahuan Lulusan Padahal Padahal Di STPT Eh Padahal Sudah Diberikannya Pendidikan Secara Maksimal Di STPT Tapi Tapi Udah Yakin Apakah Pendidikan Itu Udah Yang Diberikan Itu Udah Udah Maksimal Enggak Enggak Yakin Sibu Tapi Kayak Pandangannya Secara Maksimal Pandangannya Secara Maksimal Jadi Gitu Jadi Kan Yang Harus Kamu Ketahui Sebenarnya Sekarang Kan Adanya Gap Antara Pengetahuan Yang Didapat Dari Lulusan Kan Gitu Jadi Namanya Masalah Itu Kan Berarti Yang Kamu Sebutin Adanya Gap Antara Pengetahuan Yang Didapat Dari Lulusan STPT Dengan Apa Namanya Kebutuhan Industri Setelah Lulus Atau Di Tempat Pekerjaan Kan Itu Gap Jadi Itu Itu Yang Dikatakan Masalah Jadi Dia Ada Gap Antara Pengetahuan Yang Diperoleh Sama Kebutuhan Yang Di Apa Namanya Pada Waktu Pekerjaan Gitu Nah Padahal Menurut Kamu STPT Sudah Maksimal Berarti Ada Yang Miss Disitu Tuh Miss Apa Itu Yang Kamu Tanya Pertama Apakah Dia Semua Jujuran Saya Baru Jadi Dosen S2 Kan Baru Nggak Nggak Ngajar Itu Belum Lama Tapi Saya Tahu Kualitasnya Karena Ada Juga Yang Dosen Cuma Nyuruh Baca Buku Tapi Nggak Dijelasin Nah Kemungkinan Kita Nggak Tahu Kebutuhan Instrinya Apa Tetapi Mungkin Dosennya Belum Ngasih Materi Itu Gitu Jadi Kalau Disini Rumusan Masalahnya Masih Kurangnya Pengetahuan Lulusan STPT Di Dunia Industri Pengetahuan Lulusan STPT Di Dunia Industri Padahal Sudah Diberikan Pendidikan Maksimal Di STPT Mungkin Nanti Kamu Bahasakannya Lagi Dari Rumah Sama Satu Maka Kualitas Pelayanan Berpengaruh Tadak Kepuasan Lulusan Jadi Kalau Kayak Gitu Ini Bukan Kepuasan Lulusan Tapi Kualitas Yang Harus Kamu Ketahui Jadi Kalau Disini Semuanya Adalah Kualitas Lulusan STPT Yang Kamu Pengen Ketahui Jadi Yang Kamu Disini Kayanan Aja Tapi Kualitas Pendidikan Mungkin Kualitas Fasilitas Kali Disini Fasilitas Fasilitas Itu Berpengaruh Terhadap Kalau Jadi Kalau Saya Dulu SMA SMA Biasa Dengan SMA Unggulan Labnya Lebih Komplit Dia SMA Unggulan Mereka Lebih Jago Mereka Dalam Bidang Kimia Fisikanya Lebih Hebat Karena Di Labnya Dia Lengkap Itu Ada Berpengaruh Jadi Kualitas Fasilitas Apakah Jadi Bukan Pelayanan Aja Kemudian Kualitas Tenaga Pengajar Disini Nanti Antara Fasilitas Dan tenaga Pengajarnya Itu Berpengaruh Gak Kepada Kualitas Lulusan Itu Yang Kamu Cari Cari Tau Tapi Tapi Kalau Kayak Gitu Berarti Nanti Untuk Responden Jatuhnya Tetap Kelulusan Ya Bu Iya Ke Mahasiswa Mahasiswa yang sudah lulus Atau Mahasiswa yang masih aktif Bisa Mahasiswa yang aktif Dan yang lulus Jadi Ini Diganti Semua Bukan Kepuasan Lulusan Tapi Kualitas Memang Kalau Orang Lulus Puas Habis Itu Kamu Bisa Dapat Kerja Gitu Jadi Disini Ini Bukan Kualitas Pelayanan Tapi Fasilitas Kemudian Ini Kualitas Pendidik Pendidik Bukan Pendidikan Pendidik Terus Apakah Kualitas Fasilitas Dan Kualitas Pendidik Berpengaruh Terhadap Kualitas Lulusan Begitu Kai Oke Bu Ini Mau semua Enggak sih Gue Kau Ya Saya Capek Gue Minum Dulu Tapi Pada Intinya Kalian Sudah Paham Enggak Dengan Ada Beberapa Contoh Iya Bu Jadi Banyak Yang Kebuka Juga Saya Jadi Sambil Binerin Juga Mendingan Bu Hah Ngerti Gak sih Sebenarnya Katanya Kata Pak Maulana Ini sesi Kita Mata Kuliah Kita Sesi Hari Ini Terakhir Habis Itu Uas Uas Kalian Harus Membuat Bab Satu Sampai Bab Tiga Gak Gak Senyum Nanti Abis itu Meneran Aduh Mana ya Tadi ya Nah Saya share nih Yang kemarin Hasil Nilai yang kemarin Kalau yang gak ada Rumusan masalahnya Semuanya tuh Gak dapet A A itu kan 80 Sampai 100 Yang gak Ada rumusan masalahnya Semuanya 79 Ada yang belum Ngumpulin Satu orang Oke Ada rumusan masalahnya Dikasih benar Tugas RM4 Siva Nadia Tapi Emilia Kok latihan Uas Medlit Si Siapa David Kacau David Sorry Sorry Gak apa-apa Si Gak bercanda Doang Tapi Tadi Mana ya 14 14 Ibu mau nanya Luasnya itu Kita Full gitu Bab 1 Sampai bab 3 Sama isinya juga ya Bukan yang kerangka doang Sama yang kayak Tadi saya ini Yang kayak saya ajarin itu Jadi saya Pengen tau kalian Untuk ngambil sampelnya Gimana Kalau kalian Ada yang Ini sekarang nih kan Tadi udah saya ajarin tuh Variable itu apa Cara ngambil sampel Itu gimana Terus cara Metode analisisnya Seperti apa Ya kan Kan udah diajarin Nah makanya Kalau ada yang Gak Paham Itu bisa langsung Tanya Gitu Ini strategi Pengembangan destinasi Nomadic tourism Terhadap wisataan Glamping Dengan pendekatan Pariwisata Gak perlu pakai Dengan pendekatan Pariwisata Berkelanjutan Harusnya Jadi Gak usah pakai Approachnya Apa Coba langsung Lihat rumusannya Ini aja deh ya Kalau udah Kalau salah Biarin aja Juga belum diganti Dari flashbacker Sampai Glampingnya Masih dicari Ini juga salah Rumusan masalahnya Berdasarkan latar belakang Masalah Maka perlu adanya Begitifikasi masalah Agar menjadi Lebih terata Ini maksudnya apa Dalam rumusan masalah penelitian Langsung to the point aja Apa nih Rumusan masalah penelitiannya Apa Nggak ada kan Rumusan masalah penelitiannya Di sini Apa rumusan masalah penelitiannya Apa rumusan masalah penelitiannya Ini juga Tanda Masih jauh dari Fit Apa rumusan masalah penelitiannya apa Yang mau kamu sampaikan itu apa Masalahnya apa disana Coba kamu cerita Masalah penelitiannya apa Masalahnya itu Pengembangan ininya sih Bu Lebih ke Apa ya Mengenalin Jadi mereka bisa sambil Kan yang kemarin Flashbacker itu kurang tepat ya Bu Terus aku gantinya Mau jadi yang camping Sesuai Bu bilang Jadi mereka sambil Edukasi Si kopinya juga Sambil Mereka bisa camping juga gitu Bu Jadi nggak cuma satu hari Bisa tiga sampai lima hari gitu disana Sekalian edukasi kopinya juga Nah terus permasalahannya apa Permasalahannya sekarang ini Belum ada dan belum banyak yang tahu gitu Bu Berarti Di situ berarti kan Belum ada Maksudnya apa Wisata yang Menginap yang itu Untuk sambil Edukasi kopinya itu Belum Belum ada gitu Jadi mau dibikin gitu Oh berarti belum adanya Pengembangan Wisata apa namanya Wisata glamping Udah ada belum disana Yang dengan edukasi kopinya Aku belum tahu sih Bu Belum ada kayaknya Kalau yang glampingnya doang Ninep-ninepnya aja ada kayaknya Belum adanya Pengembangan Wisata edukasi Jadi kamu lebih kepada wisata edukasinya Nomadic tourism itu artinya apa sih? Nomadic tourism itu kayak Menyeluruh gak sih Bu? Apa ya? Coba kamu definisi operasionalnya apa? Karena masing-masing kita gak tahu kan Ada di kepala kita ini Masing-masing kita harus buat Definisi operasional Makanya harusnya sih Kamu ngikutin Nomadic 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 tourism itu adalah Solusi sementara Untuk selamanya Maksudnya apa? Kalau kita mau Kayaknya bisa stay lebih lama gitu Nah kalau kamu disitu Misalnya ini kan stay-nya lebih lama Tapi pakai glamping ya Jadi disini belum adanya Pengembangan Wisata edukasi Mungkin bukan wisata edukasi Itu tadi Wisata nomadic 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 Kalau wisata nomadic Ini bahasa indonesianya apa sih? Kalau disini kok Kayaknya dia Nomadic tourism aja Nomadic tourism Itu dulu Arif Itu yang nyaselkan Disini sekarang Udah gak ini Arif Yahya dulu Apa itu nomadic tourism? Nomadic tourism adalah Konsep wisata Temporal Baik dari segi Akses atau amenitas Jadi Jadi dia Lebih kepada Yang bukan Bukan permanen Jadi dia Wisatanya Temporal itu Baik dari Jadi dalam Artian Bahwa kayak glamping itu Dia konsepnya Orang datang Tapi dia tidak Dengan menggunakan Bukan hotel Kayak gitu-gitu Tapi glamping Kayak gitu dia Tapi kayaknya Gak berkembang Jadi lebih ke Misalnya Mobil Karavan Itu nomadic Yang dulu Mau dikembangkan Di Bali ya? Iya di Bali Iya Rumah semasalah Belum adanya Kebanggaan wisata nomadic Di Di Gunung Malabar Iya di Gunung Malabar Banyak hantunya Aku udah Aku diganti Iya soalnya Drone ku hilang Drone ku sempat hilang Berapa? Tiga menit Signalnya Dan tidak ada di layar Sama sekali Padahal Apa ya Baru 300 meteran doang sih Jalannya Dan kalau dia Hilang signal Biasanya dia tulisannya Signal weak Atau Lost signal Kalau ini gak ada tulisan Hilang aja Blank aja dari monitor Udah Untungnya bisa balik lagi deh Madik di Gunung Malabar Kabupaten Bandung Padahal Padahal apa? Padahalnya apa? Berpotensi Berpotensi Bukasi Gunung Malabar Kalau di Inggris ingin ya Nomadic Gitu Jadi gak usah ngomong Blah-blah-blah-blah Ini yang paling sering tuh Coba yang lain ngecek ya Rumusan masalahnya ya Kalau rumusan masalahnya Gak tepat Nilainya nanti Gak saya kasih nilai A Karena berarti Kalian gak ngerti Pelajaran saya Berdasarkan Nah Berdasarkan rumusan masalah di atas Maka diusun Pertanyaan penelitian Gitu loh Satu Bagaimana potensi Pengembangan Nomadic Dim Malabar Kondisi Jawa Barat Kalau langsung ini ya Mungkin kamu Menanyanya Nomadic Yang ketiga Strategi apa saja Strategi apa Yang diperlukan Jangan apa saja Yang diperlukan Pengembangan Tujuan penelitiannya Tujuan penelitiannya Tujuan penelitiannya Tujuan penelitian Nih David ya Kalau pertanyaan penelitiannya Tiga Tujuan penelitiannya juga Tiga David Oh iya bu Kamu belajar sama dosen yang mana Ya David ya Kayak gini ya Kayaknya kita dari pagi Ngomonginnya gitu Pertanyaan penelitiannya Tiga Tujuannya tiga Hipotesisnya tiga Kesimpulannya tiga Oke 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 nanti aku benerin Kalau nanti itu Biasanya gak dikerjain Satu Jadi untuk Mengetahui Potensi Pengembangan Madik Turism Dua Mengidentifikasi Potor Pendorong Ketiga Membangun Strategi Pengembangan Jadi David Kalau kamu udah ngeliat kayak gini Ini bla 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 nya ya panjangnya Ini kita udah tau Kamu menggunakan apa Metodenya Pake SWOT yang paling gampang Udah gitu doang Keliatnya Terus Rangka teoretik Oke Kalau gitu Kamu harus punya Kalau nama adik itu Dia termasuknya adalah Disini kamu gak ada nih Kenapa produk bisata Pengembangan destinasi Jadi kalau disininya disini Kamu nambahnya disini Sama Ngerti gak Ya bu Nama adik Nama adik saya pikir Tadinya tuh produk Salah satu produk pariwisata gitu Yang mau dijalanin Iya Tapi kalau mau produk ya Misalnya ini Kerangka teoretik besarnya Ini kamu tulis Pengembangan destinasi Dan pengunjungnya berkelanjutan Berarti Ini ada di 2.1 Ini laptop saya Ini kacau Ditulis 2 Tulisnya jadi 3 2.1 nya adalah Pengembangan destinasi Ini contohnya gitu 2.2 Nanti kan akan banyak lagi tuh Sub-subnya ya kan Yang kamu mau tulisin Nanti dalam pengembangan destinasi Ada produk ya kan Ada destinasi Ya kan Nah ini jadinya nanti Sub-subnya Di dalam sini nih 2.1 1 Gitu Terus 2.1 Ya udah lah Gitu lah Terus yang ini Pengelolaan berkelanjutan Nah kan disini udah ada nih Pengembangan destinasi Yang berkelanjutan Disininya apa Untuk ada Pengembangan destinasi Yang berkelanjutan Diputuhkan apa 5A Disini ya kan Satu-satu Kamu bahas Terus habis itu Disininya apa lagi Setelah ada itu semua Potensinya ya kan Misalnya potensi Pemisata Apa Nomadik Kemudian disini Kamu menggunakan Untuk dia ini bisa Terus ada Kamu membuat Disininya adalah Strategi Strategi pengembangan Pakai teorinya SWORD Bisa teori SWORD Disini ya Jangan analisa ya Analisis Udah S2 Strategi pengembangan Nah ini Yang besar-besarannya Nanti harus sama Di atas Rangka berpikir Berpikirnya dari Intimikasi masalah Salter pendorong Internal Ini juga salah nih Udah S2 Masih nulisnya Analisa Nah kalau kamu Berpikirnya Bahwa kamu Memulainya dari Ini masalahnya Udah ada Anggeplah Artinya kamu disini Bukan identifkan Masalah disini Kamu udah tau Unit analisisnya Gunung Malabar kan Unit analisisnya Itu adalah Gunung Malabar Malabar Cafe Mountain Maksudnya apa lagi nih Aduh Iya salah Jadi kamu Unit analisisnya Dimana nih Gunung Malabar Nah dari Gunung Malabar Itu kamu ngambil Datanya Potensinya sekarang Seperti apa Bukan kayak gini Ini apa lagi Kok ada Ada di Manik Weber Ini apa lagi Di dalam kerangka Pemikiran Udah gak ada Teori-teori Si ini Tapi cara berpikir Kamu Gimana kamu Mau ngambil Datanya Aduh Udah gak pake Tambah pusing Ngeliat ya Terus untuk Keberlanjutan Nomadik itu Apa aja yang Diperlukan Kamu disitu Disini berarti Ada pengelolanya Ada masyarakatnya Ada pengelolanya Ada Mungkin Disininya Ada strateginya Atau Promosinya Disini Apa sih Kerangka konsep Itu kan Variable Dia yang menunjukkan Bagannya menunjukkan Hubungan antar Variable Variable adalah Dimensi-dimensi Yang menggambarkan Keberlanjutan Dari Wisata Nomadik Apa aja yang Dia berkelanjutan Ya ada Fasilitas Ada lokasi Yang bagus Variable Jadi Potensi Untuk Apa namanya Potensi Nomadiknya Dimana Lokasinya Lokasinya Yang ini Terus ada Pengelolanya Yang benar Ada Fasilitas Kalau ada Glemping Doang Gak ada Toilet Juga Susah Kemudian Hipotesis Hipotesisnya Kalau pertanyaannya Tiga Berarti Hipotesisnya Tiga Kayaknya Sudah berulang Kali Ya Kayaknya Tambah Lelah Aduh Tambah Parah Tambah 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 Apa lagi Coba Cek dulu Yang lain Kalian Perbaiki Kalau masih Salah Saya Maras Bahas Apa sih Yang belum Ngertinya Apanya Coba Kayaknya Sudah pada Diajarin Dan Step-stepnya Contohnya Sudah dikasih Sifat Sifat Rahmat Coba Saya Baca Sama Ini Bali Dalam Angka 2015 473 Gak Perlu Kayak Gitu Hampir Semua Sama Terus Tanda Persennya Jauh Dari Ininya Banyak Sih Ini Benerin Gak Tau Mungkin Pengaruh Lulusan Nih Tanda Persen Itu Harus Dekat Dengan Ininya Kayak Jaret Dalam Kehabis 2014 Kalau Udah Dalam Kalian Gak Mungkin Quote Lagi Ngapain Quote Quote Itu Tau Gak Bedanya Quote Sama Citasi Quote Itu Apa Yang Dia Tulis Kamu Tulis Disini Nah Sekarang Masalahnya Kalian Pelagiat Nyontek Doang Tapi Gak Tau Artinya Apa Sama Gianyar Dalam Angka Kalau Memang Benar Kamu Ambil Itu Kenapa Harus Pakai Quote Kenapa Gak Citasi Aja Pup 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 Dalam Angka Di Halaman 40 Menurut Menteri Arief Nanti Pasti Undang-Undang Gak Bisa Dijadikan Referensi Karena Dalam Undang-Undang Perlu Ada Akademik Papernya Menurut Hania Etol Etol Ini Cara Nulisnya Pakai Titik Koma Etol Dimiringin Coba Lihat Nanti Buku Petunjuk Gak Semuanya Diajarin Di Armstrong Etol Kalau Dia Di Dalam Ini Dia Boleh Lah Gak Dimiringin Tapi Udah Di Dalam Kurung Sama Ini Artinya Apa Arisa Etol 2014 Astuti Ini Artinya Satu Bicara Komponen Ini Dibicarain Oleh Orang Ini Hal Yang Sama Ini Yang Tadi Saya Udah Ngasih Tau Ya Coba Rumusan Masalah Dari Latar Belakang Sama Ini Kan Salah Apa Belum Belum Diketahuinya Bagaimana Pengaruh Dari Tarik Emang Itu Masalahnya Belum Diketahuinya Mana-mana Bali Pengundi Ini Gak Jelas Mana Faktanya Mana Itunya Yang Seharusnya Coba Yang Punya Siapa Siva Kata Padahalnya Dimana Padahal Belum Diketahuinya Bagaimana Pengaruh Daya Tarik Itu Kan Gak Masalah Sekarang Faktanya Apa Tadi Kamu Sebutin Belum Apa Ini Padahal Puri Ubud Bali Sudah cukup Memidiki Sumber Daya Bukan Fakta Di lapangannya Apa Maksudnya Belum Udah Bagus Cuma Pengelolanya Gak Bantu Bu Jadi Fasilitasnya Kurang Dijaga Berarti Belum Optimalnya Pengelolaan Puri Ubud Kan Gitu Belum Optimalnya Pengelolaan Puri Ubud Bali Padahal Puri Ubud Bali Sudah cukup Memiliki Sumber Daya Tarik Wisata Yang Memuka Dan Sudah Dibantu Pemerintah Tempat Pemerintah Yang Tunjung Ke Puri Ubud Bali Banyak Koma Koma Berasikan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Berasikan Coba Kamu Baca Abis Kamu Tulis Kamu Baca Berasikan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Di Atas Latar Belakang Di Atas Makan Gak Pakai Ini Makan Disusun Pertanyaan Penelitian Sebagai Berikut Satu Bagaimana Daya Tarik Dipuri Ubud Bali Saat Ini Gak Tahu Saya Kayaknya Udah Terkenal Kalau Bali Bali Kalau Dibuat Dibuat Penelitian Jadi Suatu Pertanyaan Bagaimana Pengaruh Daya Tarik Terhadap Minat Kunjung Kamu Maunya Pakai Apa Mau Pakai Kuantitatif Iya Bu Tapi Kenapa Di atas Untuk Mengetahui Untuk Mengetahui Too much Kamu Maksudnya Tadi Halo Iya Saya Di Pisah Gitu Tadi Daya Tarik Buluan Terus Minat Kunjungan Jadi Kayak Dua Far Begitu Aku Selang Seling Gitu Iya Berarti Kan Kalau Itu Kayak Gitu Sebenarnya Jadi Tiga Doang Tiga Pertanyaan Daya Tarik Bauran Pemasaran Sama Seluruhan Jadi Harusnya Bukan Bagaimana Apakah Apakah Ada Pengaruh Apakah Jadi Kalau Kamu Bicara Gini Bicara Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Apakah Ada Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Kunjung Wisatawan Di Bali Apakah Ada Pengaruh Daya Tarik Wisatawan Dan Ini kan Satu Ini Satu Mana Ini Dua Variable Udah Daya Tarik Dan Bauran Apakah Ini Apa Ini Bauran Terhadap Ini kok Bauran Juga Yang telah Lakukan Pengelola Kan Jadi Aneh Banyak Banget Bingung Disini Bukan Bagaimana Kalau Pertanyaan Makanya Kalau Banyak Baca Jadi Apakah Bauran Pemasaran Berpengaruh Terhadap Nah Terhadap Apa Kunjungan Kembali Gitu Yang Kamu Pengatakan Terus Apalagi Apakah Tarik Wisata Bu Sebenernya Puri Ubud Bali Itu Pakai Komah Nggak Atau Langsung Puri Ubud Bali Aja Bu Gabung Kayaknya Nggak Pakai Komah Apakah Apakah Daya Tarik Harusnya Kamu harus Taunya Berpengaruh Signifikan Nggak Biar Terhadap Gitu Harusnya Apakah Daya Tarik Berpengaruh Signifikan Lebih Enak Lihat Daripada Berpengaruh Aja Kalau Ini Apakah Gitu Ini Bersama Sama Dia Langsung Dua Variable Ya Bu Ya 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 Diberantakan Ibu Jadi aku tadi udah rahas Maaf Bu Aduh Sustainable tourism, daya tarif wisatawan Ini udah benar dulu nyusunnya Rangka teoretiknya, kerangka besarnya Kamu apa? Puri Ubud itu sebagai apa? Destinasi kan? Iya Jadi disini adalah destinasi Destinasi berkelanjutan Suatu destinasi itu apa aja yang dibutuhkan Kalau kamu disini tadi Kamu mau ngambil Ada teori tentang daya tarik Kemudian potensi, bauran pemasaran Minat kunjungan kembali Nanti untuk kesini Jadi destinasi berkelanjutan dulu ya Bu? Iya dong Baik Bu Ini kan juga salah nih Kalau kamu kerangka pikirnya Kamu mau ngetahui ini tujuan-tujuannya kamu Kerangka konsep Nah kerangka konsepnya Ini tadi kan daya tarik sama Bauran, pemasaran Gak perlu lagi Pakai sumbernya siapa Gitu Namanya juga Variable-variable-nya ini Yang akan keminat kunjungan kembali Ini kamu udah bener sih Kenapa di atasnya tadi gak bener ya? Tadi ya Saya tuh sebenernya kemarin Masih bingung Bu Yang konsep yang mana Yang pemikiran yang mana Jadi tadi on the spot Terus ini titik 2-nya juga A1 H1-nya Ini berarti kan hipotesis kerja Hipotesis kerja itu ada H0 dan HA H1-nya Berarti kan harus ada 2 disini Misalnya 0-nya Tidak ada pengaruh Gitu Blah-blah-blah-blah Terus Di H1-nya juga gitu Jadi ini salah Salah semua cara membuatnya Bukotesis kerja Jadinya ini Gitu gak Nanti saya pajarin lagi Bu Saya pikirnya yang 1, 2, 3 Itu kan udah saya buat Contoh-contohnya Enggak Kalau 1, 2, 3 itu Kualitatif Kalau dia kuantitatif Harus ada buat kayak gini Gitu H0 sama H1 Nah ini juga sama Bawahnya juga gitu Itu kan tinggal Ngikutin aja H0-nya apa H1-nya apa Dan ini Programnya coba diperhatiin lagi Semua salah nih Kalau nyampe ke orang Suka berantakan Bu Emang Disklusif Kalau saya kayak David Kayaknya palsu Ya tapi ini Kalau ini Hipotesisnya salah semua Oh iya Antara spasinya Suka Nanti saya boleh Seperti gini Jadi Hipotesisnya apa Langsung aja Blah-blah-blah Hipotesis Kalau mau ditambahin kalimat Hipotesis dalam penelitian Ini adalah Gitu Bu Kalau gitu Berarti hipotesisnya Ada 6 ya Bu H1 dan H0 Iya Jadi dalam satu Dalam satu Pertanyaan penelitian Itu ada dua Ada ini Ada dua Kayak gini dia Ada tidak ada pengaruh Dan ada pengaruh Kalau di dalam Hipotesis kerja 46 Tetap Kan ini ada Pertanyaan 1 Ini H2 Ini H3 Ini kan Kalau dalam hipotesis kerja Memang begini Betul ya Kalau hipotesis pengarah Dia cuma 3 Kalau di mereka Ini ada H0 dan H1 Jadi tidak ada pengaruh Ada pengaruh Untuk menjawab pertanyaan penelitian Jawabannya ya Cuma Cuma ada pengaruh Dan tidak pengaruh Dalam satu Kalau yang kerangka pemikir saya Maaf Berarti tadi yang dua itu Yang salah ya Bu Dua terakhir itu ya Bu Iya Ini kamu kan Disesuaikan dengan Ininya Tujuan penelitiannya kamu Jadi kamu ambil data Untuk menguji Ini Misalnya tadi apa Pengaruh ini Pengaruh itu Yang itu tadi Kemudian Terus untuk kamu Menguji pengaruh yang itu Satu lagi Jadi kalau yang Konsep cuman tinggal hapus Ini ya Bu Sumbernya Ini gak perlu Namanya varia Bipian Baik Bu Jadi nanti juga Gambarnya Jadi kan misalnya ini Ini Kesini H1 Ini H2 Terus nanti Bersama-sama Di garis gambar gini Garisnya Terus baru kesini Kalau ini kan kamu ke bawah nih Jadi Bersama ke semua gitu Ya Bu Orang yang ngertiinnya Jadi kan ini Komponen daya tarik kesini Pembauran Kemudian untuk H3 Berarti kan ini Garis ini Garis tegasnya ini Digabung dua Ya kan Ambil tengahnya satu kan Jadi H3 Disini Paham gak? Paham Bu Ini kalau gak paham Kebangutan sih Udah sampai Ini ngajarnya Oke Udah ya Bu Ada lagi gak? Semua gak sih Capek banget ya Sampai jam-jam Sampai jam 3 nih Udah pada ngerti gak Dengan contoh-contoh Yang udah ada Fit Ngerti gak Fit Buat hipotesis Aduh Ngerti Bu Nanti aku bikin Hari ini Oke Yang lain gimana? Ini sampai jam 3 kita nih Pada saat cuma satu sesi doang Ada lagi yang lain? Yang gak ngerti aja? Kalau yang ngerti gak usah Bu saya masih bingung buat hipotesisnya Hipotesisnya Jadi Saya ganti judulnya Saya yang ngerjain Menang Wedang umuh Bu Ada enggak Wedang umuh Masalahnya banyak Kamu tadi disini mana Tulis yang Yang paling bawah ya Yang paling bawah Iya Tadi saya sudah Coba sambil Perbaiki lagi sih Sambil dengerin Ibu koreksinya Teman-teman yang lain Jadi Tanya pertanyaan Kayak nanya sama teman Iya Bu Tuh kan masih 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 terlalu Sesi bermana Oke Rumusnya masalahnya Belum ada Nih Gak usah pakai titik dua Kalau disini ya Untuk semuanya juga Belum adanya Kegiatan promosi Terhadap sajian Wedang umuh Sebagai salah satu Ikon wisata Berarti kamu ngomongnya Tentang promosi Disini Iya betul Padahal Ini juga tadi Sudah dikasih tahu Ini satu kalimat Di koma Padahal Merupakan salah satu Minuman yang memiliki Manfaat kesehatan Betul-betul Dan dapat Derserahkan Sebagai Icon Tebal nanti cek Ikonnya Pakai K Atau Pakai C Ikon wisata Gastronomi Berdasarkan mas Rumusnya masalah Disusun pertanyaan Penelitian Sebagai berikut Satu Bagaimana Sejarah Wedang Uuh Di Indonesia kali ya Ini Cuma di Jakarta doang Atau Ini kok jadinya Bantul ya Jadi 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 Saya Saya Cari lagi Apa Paper tentang Si Wedang Uuh Ini Jadi Wedang Uuh Itu Asalnya Dari Bantul Jakarta Jadi Saya ganti Judulnya Jadi Bantul Jakarta Karena Kemarin kan Bu Cici Info Yang bagian Yang selanjutnya Itu Tentang Peran Pemerintah Saya Udah Coba Cari Datanya Ternyata Memang Ada Peran Pemerintah Yang Mencoba Melestarikan Si Wedang Uuh Ini Dibantul Jakarta Sendiri Ya Kalau Gitu Nanti Satu Yang Kalau Kamu Pengen Tahu Bagaimana Sejarah Wedang Uuh Menjadi Apa Di Jakarta Misalnya Di Jakarta Kemudian Bukan Manfaatnya Gak perlu Kamu Tahu Manfaatnya Begitu Kamu Tahu Sejarahnya Keluar Semua Historikalnya Ada Dalamnya Ada Manfaatnya Ada Apa Yang Ketiga Kamu Pengen Tahu Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Presiden Udah Ini Yogyakarta Terus Yogyakarta Itu Pakai J Pakai Y Terus Yang Ketiga Apa Strategi Promosi Yang Telah Dilakukan Pengawai Udah Kenapa Kok Yang Telah Harusnya Kalau Gitu Kamu Gak Membangun Yang Dapat Dilakukan Ya Jadi Kalau Kamu Ini Bagaimana Peran Pemerintah Keluarlah Di sini Peran Pemerintah Itu Nanti Ada Strategi Pemerintah Jadi Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Satu Icon Kamu Kalau Satu Ini Kamu Ngejawab Nomor Dua Itu Dapat Strategi Yang Udah Dilakukan Pemerintah Saat Ini Apa Nah Yang Ketiga Kamu Strategi Apa Yang Cocok Untuk Dikembangkan Menjadikan Salah Satu Icon Dibantul Jadi Ini Kamu Membangun Strateginya Jadi Strategi Promosi Berarti Telahnya Diganti Jadi Dapat Strategi Yang Dapat Dilakukan Iya Begitu Ini Tanda Koma Apa Ini Juga Harus Di Sebelahnya Nanti Cek Lagi Jauh Jakartanya Pake Y Pake J Kalau Gak Salah Saya Itu Y Lopia Oh Yang Baik Bu Kalau Udah S2 Penulisannya Juga Harus Detail Yang Pertama Kamu Untuk Mengetahui Sejarah Tentang Wedang U Perkembangan Bagaimana Sejarah Perkembangan Wedang U Di Jakarta Dari Dari Zaman Dulu Berarti Sejarahnya Perkembangan Perkembangan Terima kasih Terima Dua Adalah Untuk Mengetahui Perkembangan Pemerintah Dan Tentang Tiga Adalah Untuk Membangun Strategi Membangun Membangun Strategi Pengembangan Minuman Nudus Paya Seratu Ekon Dibantul Jakarta Gitu Oke Mari kita Lihat yang lain Bab Dua Kajian Teori Teorinya Adalah Wisata Gastronomi Strategi Promosi Serana Promosi Keputusan Pembelian Ada Memang ada Keputusan Pembelian Disini Wisatawan Kenapa Enggak Ini Wisata Gastronomi Saya Enggak Tahu Begitu Bang Enggak Tahu Gastronomi Coba Nanti Dilihat Lagi Teoretiknya Nanti Kamu Pasti Sama Bu Ulan Biasanya Kalau Gastronomi Cara Berpikirnya Juga Gini Jadi Cara Berpikir Kamu Bukan Langsung Mengidentifikasi Analisis Pengembangan Jadi Kamu Ngambil Data Dulu Harusnya Kan Kamu Rangka Berpikir Ini Adalah Cara Kamu Nanti Melakukan Penelitian Gitu Jadi Kamu Pasti Ini Kalau Perlu Misalnya Observasi Kamu Mulai Dari Mengobservasi Dulu Kemudian Kamu Ngambil Data Tentang Data Primer Dan Sekundar Baru Kamu Mengidentifikasi Pengembangannya Jadi Disininya Data-datanya Tidak ada Langsung Mengidentifikasi Jadi Kamu Langsung Straight Point Terus Konsep Konsep Variablenya Adalah Kamu Untuk Jadi Disini Tujuannya Ini Medan U Sebagai Icon Kota Bantul Disininya Yang Bagian Langsung Hasilnya Gitu Berarti Ini Kan Wedang U Sebagai Icon Kota Bantul Terus Untuk Itu Perlu Apa Perlu Mungkin Ada Kalau Untuk Apa Namanya Sosialisasi Atau Apa Disinilah Diliputin Jadi Untuk Promosi Kalau Promosi Kalau Bicara Promosi Berarti Ada Strategi Ada Konten Bukan Keputusan Pembelian Ini Agak Bingung Sebenarnya Satu Laginya Apa Kan Ada Dari Yang Tadi Yang Di Atas Itu Parable Penelitian Itu Tidak Sama Dengan Di Atas Parable Penelitian Kamu Itu Dimensi Dimensi Apa Saja Yang Dapat Menggambarkan Wedang Uuh Ini Sebagai Wisata Gastronomi Berkelanjutan Di Yogyakarta Artinya Kan Kamu membangun Selain Kamu Berarti Kan Harus Ada Masyarakat Yang Mengembangkannya Berarti Disini Kan Ada Komunitas Harusnya Disini Ada Komunitas Jadi Variable Adalah Komunitas Wedang Uuh Misalnya Ada Yang Ada 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 Kemudian Berarti Kalau itu Komunitas Wedang Uuh Di dalam Kotaknya Di kerangkanya Ini Saya tulis Kayak Komunitasnya Apa Aja Gitu Atau Gak Perlu Ya Bu Ya gini Aja Komunitas Wedang Uuh Kan Ini Dibantul Yang ada Dibantul Kemudian Apalagi Yang kamu Perlukan Supaya Wisata Gastronomi Ini Kemudian Perlunya Apa Konten Ya kan Konten Konten Itu apa Ya itulah Konten Untuk Promosinya Kan Variable Terus Disini Baru Sarana Promosinya Kamu Tadi Dalam Iklan Dalam Apa Baru Kan Dia Tapi Kalau Enggak Ada Komunitasnya Ini Siapa Yang Mau Giniin Gitu Orang Pihak Yang Akan Mempromosikannya Gitu Nah Bingung Yang Satu Ditulis Apa Terkait Sama Yang Tadi Di Atas Bagaimana Sejarah Pengembangan Sejarah Pengembangan Perkembangan Wedang U Dibantul Apa Sejarahnya Seperti Apa Masih Belum Ini Belum Berkembang Atau Masih Jadi Sejarah Pengembangan U Dibantul Dimulai Sejak Kapan Disini Aja Kamu Jawabnya Kan Namanya Penjawab Pertanyaan Penelitian Kemudian Bagaimana Peranan Pemerintah Peranan Pemerintah Untuk Mengembangkan Wedang U Sebagai Icon Di Jogjak Dibantul Telah Dimulai Telah Dilakukan Kapan Telah Melakukan Apa Bukan Sejak Kapan Kemudian Disini Strateginya Apa Strategi Promosi Yang Cocok Strategi Promosi Yang Sesuai Untuk Wedang U Ini Melalui Apa Kalau Saya Bukan Serana Promosinya Itu Baik Offline Dan Online Enggak Oh Iya Oke Oke Ada Lagi Itu Sudah Sampai Saya Perbaiki Iya Banyak Ini Perbaiki Jadi Udah Tau UTS Salah Oke 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 Ada Lagi Nggak Ini Di sesi Terakhir Ternah Mau Was Katanya Kalau Kalian Nggak Ngerti Tentang Bagaimana Cara Ngambil Sample Variable Penelitian Itu Apa Kemudian Cara Penelitiannya Kuantitatif Kualitatif Bedanya Apa Baca Lagi PPT PPT Itu Lengkap Banget Saya Buat Sampai Contoh Contohnya Juga Ada Oke Ada lagi Pertanyaan Oke Kalau Nggak ada Pertanyaan Kita Cukup Sampai Sekian Dulu Hari Ini Kita Ketemu Di UAS Asik Yang Nggak Nggak Kelar Kenapa Susah Ya Sama Kalian Nggak Ngerti Iya Bu Saya Nggak Terbiasa Bu Cici Maaf Pertanyaan Satu Lagi Sebelum Selesai Tadi Kan Cici Kasih Yang Contoh Dari Pedoman Dari Kampus Terus Poin Yang Kedua Titik Lima Itu Penelitian Terdahulu Nanti Ini Di Dalam Poin Yang Ini Ditulisnya Seperti Apa Maksudnya Kayak Apakah Penelitian Yang Emang Udah Pernah Dibuat Terus Hasil Yang Didapat Dari Itu Belum Lihat PPT Coaching Clinic Saya Belum Dilihat Coba Dilihat Di Ada Matrik Saya Belum Baca Sampai 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 Masuk Semua Saya Membuat Nyaturi Berapa Halaman Ada Yang Baca 122 Berapa Slide 64 64 64 64 Sampai 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 MB Itu Udah Banyak Kalau Baca Itu Pasti Ngerti Tapi Kalau Nggak Dibaca Apalagi Kalau Dibakar Terus Minum Pasti Nggak Bising Oke Tolong Dibaca Dulu Materinya Materinya Udah Komplit Terus Caranya Terus Contohnya Contoh Saya Share Contoh Proposal Tapi Walaupun Nggak Sempurna Tapi Dia Ada Urut-urutannya Karena Nyari Yang Bagus Itu Susah Karena Memang Semuanya Pada Belajar Oke Nanti Saya Share Di Grup WA Contoh Contohnya Yang Sudah Kayak Fredy Sudah Saya Kasih Kirim Karena Ada Penelitian Terdahulunya Juga Kalau Sudah Mudah Mudahan Kuliah Online Sebenarnya Kalau kuliah Offline Lebih Enak Kasih Tugas Jadi Dikerjakan Feedback Langsung Kayak Gini Nunggunya Lama Oke Makasih Banyak Semuanya Mudah Mudahan Tidak Gak Ngerti Baca Lagi Materinya Supaya Memahami Sampai Detail Ada Sudah Saya Buatin Bagaimana Cara Pengambilannya Terus Yang Dibilang Nominal Apa Namanya Kalau Ditanya Metode Analisis Siapa Pengukurannya Gitu Semua Ada Oke Makasih Banyak Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Bu Cici Banyak Tidak